Halo, selamat siang teman-teman semua. Salam hangat dari The Japan Foundation Jakarta. Halo, Mas Inu. Selamat siang. Ya, oke. Salam hangat semuanya dari The Japan Foundation Jakarta dan juga selamat datang di workshop interaktif keluarga Siga Bencana. Nah, perkenalkan nama saya Adi, program officer dari The Japan Foundation Jakarta dan kami sampaikan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bersedia untuk bergabung di workshop kita di hari minggu ini. Nah, teman-teman, workshop interaktif keluarga Siga Bencana ini adalah rangkaian dari Eco Create Festival, yaitu sebuah festival yang kami desain secara khusus untuk mempelajari kebencanaan dan juga istri-istri lingkungan dengan menggunakan cara-cara kreativitas. Nah, di festival ini, festival ini merupakan kerjasama antara Alumni Hands Project Indonesia dengan The Japan Foundation Jakarta dan selain workshop di siang hari ini, kami sudah mengadakan beberapa workshop sebelumnya. Yang pertama ada workshop Ideathon, Plastik Durin Pandemik, dan kemarin kami baru saja menyelesaikan workshop Upcycle Sibori dan Sasiko. Kemudian di Eco Create Festival ini juga ada podcast seri Bicara Bencana yang bisa teman-teman dengarkan di podcast JF Jakarta. Nah, untuk workshop yang sudah selesai kemarin, teman-teman juga bisa menikmatinya di YouTube channel JF Jakarta yang akan kami upload kurang lebih sekitar satu minggu dari sekarang. Nah, untuk workshop hari ini, kami akan membekali keluarga Indonesia dengan pengetahuan dan juga keterampilan yang esensial di dalam menghadapi bencana. Yang didesain secara interaktif dengan penekanan interaksi dua arah agar workshop tetap fun dan engaging. Jadi, di workshop ini nanti tidak hanya satu arah dari pematerinya saja memberikan materinya, tetapi juga dua arah, jadi teman-teman juga bisa berinteraksi. Dan kenapa keluarga sikap bencana? Nah, karena seperti yang terakhir-terakir bersama, teman-teman, di akhir-akhir ini di Indonesia telah terjadi berbagai macam bencana. Begitu banyak bencana yang kembali terjadi di Indonesia. Dan jadi kami merasa bahwa ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk menanamkan kembali pentingnya untuk memiliki pengetahuan dan juga keterampilan kesiap-siaikan bencana di dalam keluarga. Nah, di dalam workshop ini kami akan merekam keseluruhan workshop ini dan rekamannya nanti akan kami tanyakan di YouTube channel Jeff Jakarta seperti di workshop-workshop kami yang sebelumnya. Dan oleh karena itu, kami minta isin untuk teman-teman agar bersedia untuk kami rekam. Dan nanti apabila ada teman-teman yang berkeberatan, apabila wajahnya masuk dalam rekaman, harap menghubungi kami di nomor WhatsApp yang beberapa waktu lalu menghubungi teman-teman untuk memberikan tautan untuk hari ini supaya kami bisa membantu teman-teman supaya nanti teman-teman tidak tampil di dalam video yang akan kami tampilkan. Nah, sebelum kita mulai, saya akan sampaikan terima kasih untuk Eva dan juga Mas Ipun yang sudah mempersiapkan workshop di pagi hari ini dan juga akan membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka untuk kita semua. Oke, kalau gitu kita langsung aja akan kita mulai dan Eva yang akan men-takeover dari sini. Oke, silakan Eva. Oke, baik. Makasih Mas Adi. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ini hari Minggu, saya tahu waktunya istirahat. Tapi memang kita melihat materi kesiap-siagaan bencana ini memang belum banyak dibicarakan gitu ya. Khususnya kayak tadi Mas Adi sempat bilang memang akhir-akhir ini di Indonesia itu lagi banyak banget bencana. Dan aku yakin masih banyak juga yang belum tahu harus ngapain sih sebenarnya kalau terjadi bencana itu. Apa yang harus kita siapin? Kalau evakuasi itu harus ngapain? Nah, workshop hari ini kita akan bahas itu semua. Tapi sebelumnya kita akan perkenalan dulu. Tak kenal sama kata sayang. Nah, mulai dari Bang Ibnu dulu. Mungkin ini sesepuh kita nih. Bang Ibnu, Bang Ibnu boleh perkenalan dulu lah Bang. Sedikit. Mari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya Ibnu Munzir. Tinggal di Banda Aceh. Sehari-hari bergiat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana di masyarakat. Juga melakukan penelitian terkait dengan kesiap-siap bencana di masyarakat. Saya dan Eva merupakan salah satu alumni dari HENS program yang didukung oleh Japan Foundation. Jadi dulu kami sempat belajar tentang kesiap-siap bencana di Indonesia, Thailand, Filipina, dan Jepang. Senang sekali siang hari ini bisa ketemu dengan teman-teman untuk sama-sama membuat keluarga kita lebih sigap terhadap bencana. Oke, baik. Thank you, Bang Ibnu. Kalau saya, nama saya Eva Bahtiar. Kalau domisili sekarang di Surabaya. Dan kebetulan kapasitasnya di sini memang sebagai bersama Bang Ibnu dan teman-teman lain mendirikan gerakan edukasi kebencanaan untuk anak-anak yang namanya Kids Up. Jadi emang gerakannya ini khusus untuk mendeseminasi berbagai macam pengetahuan bencana, tapi dengan cara yang lebih fun, yang lebih menyenangkan gitu ya. Terus kita juga banyak bikin game-game sendiri. Jadi game-game kebencanaan itu kita kemas dalam berbagai bentuk yang menyenangkan. Nih, aku kasih beberapa contohnya. Misalnya kita ada bikin kartu kayak gini. Terus kita ada, apa nih namanya, macam-macam juga ya pengetahuan kebencanaan nih. Kita bikin juga di sini ini untuk anak-anak. Jadi semua desainnya juga buat anak-anak. Terus, apa nih, kayak jadwal pelajaran buat anak-anak, tapi ada info-info kebencanaannya. Ini yang untuk gempa, ini untuk, aduh kebalik. Ini untuk erupsi gunung berapi, dan macam-macam lainnya. Kalau teman-teman tertarik, nanti bisa juga hubungin kita. Mungkin itu perkenalan singkat dari aku dan Bang Ibnu. Terus, untuk memastikan workshop kita kali ini berjalan lancar, aku sampaikan dulu beberapa aturan webinarnya ya. Jadi yang pertama, untuk kenyamanan bersama, mohon selama workshop, mic-nya, teman-teman semua di-mute atau di-matikan, atau di-non-aktifkan gitu ya. Kemudian, kalau ada pertanyaan, nanti langsung aja, langsung tulis di chat. Jadi nanti akan langsung kita obrolin. Jadi mungkin nggak ada sesi khusus untuk jawab Q&A, tapi akan langsung kita bahas aja. Karena emang ini nanti sesinya lebih ke ngobrol santai, dan lebih fun aja gitu ya. Terus kemudian, secara garis besar, workshopnya ini nanti kita bagi jadi beberapa sesi gitu ya. Yang sesi pertama itu kita bincang-bincang dulu tentang potensi bencana di Indonesia. Terus kemudian kita langsung masuk ke materi prabencana, gitu ya. Kemudian materi evakuasi saat bencana, dan nanti ada materi pas ke bencana, terus kemudian ada penutup. Terus workshop ini nanti akan bersifat interaktif, jadi akan ada diselingi beberapa polling, beberapa game. Jadi kita mengharapkan partisipasi aktif dari teman-teman semua. Terus akan ada... Berjadiannya nggak, Kak? Ada, ada, ada. Jadi kita jadikan beberapa bingkisan, 10 bingkisan untuk peserta-peserta yang aktif gitu ya nanti. Jadi teman-teman persiapkan energinya, dan akan ada session yang open camera juga. Jadi teman-teman mungkin bisa siap-siap, yang pakai jilbab mungkin pakai jilbab dulu, karena nanti akan ada... Kita langsung praktek gitu. Biar langsung berasa pelajarannya. Kalau cuma ngedengerin kan mungkin nggak masuk ya, tapi kalau kita langsung praktek, nanti akan lebih masuk tuh materinya. Kemudian karena ini materinya sebenarnya untuk keluarga segap bencana, meskipun ternyata yang daftar tuh 60% justru masih single nih. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu bisa jadi bekal untuk nanti kalau sudah punya keluarga gitu ya. Tapi memang misalnya dari keluarga, anaknya mau ikut workshop itu juga silakan, karena workshopnya ini udah didesain untuk child friendly atau rama anak gitu ya. Mungkin itu aja beberapa peraturan untuk workshop ini. Dan kemudian kita langsung masuk ke sesi pertama gitu ya, yaitu sesi ngobrol-ngobrol santai tentang potensi kebencanaan di Indonesia. Karena banyak loh ternyata yang nggak tahu bahwa Indonesia itu emang supermarketnya bencana gitu ya. Nah, tapi mungkin kita mulai dari polling dulu, mungkin Mas Budi bisa bantu untuk tampilin polling. Jadi, pollingnya ini sederhana aja, cuma untuk tahu seberapa banyak sih yang sudah teman-teman ketahui tentang kebencanaan. Oke, sudah muncul di layar teman-teman. Ini tinggal di klik-klik aja, dipilih. Silakan kita kasih waktu beberapa menit untuk mengisi. Satu menit mungkin ya. Oke. Jadi, pertanyaannya pernah nggak sih menghadapi bencana? Terus, penting nggak sih kita mempersiapkan diri menghadapi bencana? Dan kalau diukur-ukur nih, keluarga Anda tuh udah siap belum sih menghadapi bencana? Untuk yang belum menikah, mungkin definisi keluarga di sini adalah ya ayah, ibu, dan saudara gitu ya. Atau bisa juga tambahan aja, Eva. Ini untuk teman-teman yang masih single nih, mungkin ngekos atau kalau misalnya ngekos juga bisa, keluarganya itu dalam artian dirinya sendiri dan juga teman-teman satu kosnya. Karena kan tinggal serumah nih. Kalau teman-teman tinggal serumah kan berarti otomatis kalau mau evakuasi, bisa evakuasi bareng atau bisa sering membantu, nggak ada apa-apa. Intinya sih sebetulnya keluarga itu bisa diartikan serumah. Seperti itu, teman-teman. Oke, thank you Mas Adi. Ini udah 48 yang join pollingnya. Nggak apa-apa, mungkin kita tutup aja. Mas Budi bisa bantu di-share? Oke, jadi ternyata dari teman-teman semua nih yang sudah pernah mengalami bencana, 50-50 nih kayaknya. 51 persen udah dan 49 persen itu belum. Ya, Nozibila Menjalik ya. Cuman berarti belum ada pengalaman sama sekali bersentuhan dengan kebencanaan. Kemudian yang kedua, penting nggak sih kita mempersiapkan menghadapi bencana, 92 persen bilang penting sekali. Ada 8 persen gitu ya yang bilang, kayaknya saya nggak mungkin deh kena bencana gitu ya. Tapi nggak ada yang bilang kalau pendidikan kebencanaan itu nggak perlu. Nice. Terus kemudian seberapa siap keluarga Anda menghadapi bencana? Ternyata mayoritas, 73 persen itu bilang belum terlalu siap. Yang bilang tidak siap sama sekali ada 16 persen. Oke, mungkin udah cukup ngasih gambaran ya Bang Ibnu nih tentang peserta kita hari ini. Kita langsung aja nih ngobrol, ngobrol-ngobrol. Teman-teman kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung tulis aja di chat ya. Jadi nanti langsung aja kita bahas. Yang pertama nih Bang Ibnu, kita kan sering denger ya Indonesia itu katanya nih supermarket bencana gitu. Bener nggak sih Bang sebenarnya ungkapan ini atau ini tuh terlalu lebay gitu. Terus apa iya kita betul-betul hidup di lokasi yang rawan bencana? Soalnya misalnya kayak aku di Surabaya 4 tahun sebenarnya belum pernah menghadapi kebencanaan. Jadi bener nggak sih kalau kita itu Indonesia tuh rawan bencana? Oke, baik. Terima kasih Eva. Jadi dulu tahun 2009 pernah ada namanya global assessment. Jadi menilai 100 risiko bencana di 162 negara. Dari penilaian itu, berdasarkan jumlah penduduk yang berpotensi terkena bencana, Indonesia menduduki ranking 1 untuk risiko tsunami dan tanah longsor, ranking 3 untuk gempa bumi, dan ranking 6 untuk banjir. Jadi kita bisa lihat dibandingkan dengan negara-negara lain dan dengan besarnya jumlah penduduk, kita memang rentan, memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap bencana, terutama untuk tsunami, kemudian tanah longsor, gempa, dan banjir. Nah, pemerintah itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga telah melakukan kajian risiko dan menemukan minimal ada 12 bencana yang sering terjadi di Indonesia. Dari banjir, gempa bumi, kemudian tsunami, letusan gunung api, kebakaran hutan, tanah longsor, gelombang ekstrim, kemudian kekeringan, dan juga cuaca ekstrim. Kita bisa lihat misalnya di peta ini, kita bisa lihat, jadi penilaian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga menunjukkan tidak ada kabupaten atau kota di Indonesia yang tidak memiliki risiko bencana. Semuanya punya risiko bencana. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau kita lihat nih, antar provinsi bisa jadi berbeda. Tapi kalau kita lihat, satu bencana yang seringkali muncul di berbagai provinsi adalah banjir. Kita bisa lihat kemarin di Kalimantan, kampungnya Eva juga banjir cukup banyak. Kalau kita lihat banyak peserta kita dari Riau, misalnya di Riau sangat rentan terhadap banjir, kemudian gempa, kebakaran lahan. Kemudian ada peserta kita dari Jawa Barat, di sana juga sekali lagi banjir, gempa, tsunami, kekeringan, cuaca ekstrim, dan longsor. Banyak peserta dari Jakarta, juga kita lihat di Jakarta banjir, kebakaran pemukiman, cuaca ekstrim, longsor, dan juga abrasi. Di Jawa Timur kita lihat secara umum juga banjir, gempa, tsunami, dan kekeringan. Jadi kita bisa lihat hampir tidak ada kabupaten, kota yang bebas dari risiko bencana. Kita bisa lihat yang sangat umum adalah banjir. Kalau kita buka juga catatan sejarah, dalam catatan sejarah juga banyak sekali bencana-bencana besar terjadi di Indonesia. Misalnya, dulu 74.000 tahun, sebelum masehi, ada letusan Toba Super Volcanic. Jadi kalau teman-teman lihat Danau Toba sekarang, itu sebetulnya dulu adalah kawah yang kemudian meletus, abunya terbang ke udara, kemudian abunya itu menutupi atmosfer, sehingga bumi tidak menerima cahaya matahari. Saat itu terjadi yang namanya global cooling. Jadi bumi ini menjadi gelap, tapi kemudian juga dingin, dan itu sempat mengancam kehidupan di bumi juga. Kalau setelah itu kita juga mendengar di tahun 1815, misalnya ada letusan Tambora. Letusan Tambora di Nusa Tenggara Barat, itu sama seperti tadi, abunya menutupi atmosfer, sehingga tahun itu di Eropa tidak punya musim panas. Kalau teman-teman pernah lihat film Frankenstein atau baca novelnya, sebetulnya itu novel yang dibikin oleh Mary ketika dia dan teman-temannya nggak bisa keluar rumah karena nggak ada musim panas. Jadi mereka ngarang cerita serem-sereman, hasilnya konon yang paling serem cerita itu. Jadi, ledakan di Tambora, hasilnya ada novel di Eropa. Bahkan waktu itu Napoleon mau menaklukkan Rusia juga akhirnya kalah karena musim dinginnya berkepanjangan. Yang agak baru juga pernah ada letusan Krakatau di Lampung misalnya yang dentumannya terdengar sampai di Singapura. Jadi, dari sejarah, memang ada banyak bencana yang besar di Indonesia. Gunung api kita di dunia ini ada 500 gunung api dan 129 di antaranya ada di Indonesia. Jadi, memang kita tinggal di negara yang punya risiko bencana cukup tinggi yang membuat kita perlu untuk lebih siaga. Itu yang dibilang ring of fire itu ya Bang, yang kita sering dengar ya Indonesia itu. Ring of fire, betul. Ya, ya, ya. Nah, terus Bang Ibnu, Bang Ibnu kan tinggal di Aceh ya, terus banyak bergelut sama kebencanaan di Aceh lah. Dan dulu kita tahu pernah ada bencana tsunami yang dahsyat sekali tahun 2004 tuh di Aceh. Apa sih Bang yang bisa kita pelajari dari bencana sebesar itu tuh, Bang? Ya, baik. Ya, tsunami tahun 2004 juga merupakan salah satu bencana terbesar dalam sejarah modern. Jadi, gempanya terjadi di pantai barat Sumatera, tapi tsunami itu sampai ke 13 negara. Sampai ke Somalia, bahkan ada korban di Somalia. Jadi, tentu saja korban terbesar ada di Aceh, di Nias. Nah, yang menarik adalah di Aceh, di Nias itu ada korban kurang lebih sekitar 100 ribu. Tapi ada satu pulau di Aceh namanya Pulau Simelu. Pulau Simelu ini juga luluh lantak oleh tsunami, tapi korbannya ada di bawah 10 orang. Meskipun daerahnya hancur. Kemudian setelah dicek kenapa, yang menarik adalah di Simelu ini, dulu di tahun 1907, itu pernah ada gempa dan kemudian tsunami. Kemudian ingatan terhadap gempa dan tsunami tahun 1907, itu diwariskan ke anak cucu. Mereka punya budaya namanya Nandong, mereka bercerita, mereka bernyanyi, yang diantaranya ada syairnya mengatakan gempa itu ayunanmu, tapi juga ada pesan ketika ada gempa besar, kemudian air laut surut, segera pergi ke tempat tinggi. Jadi ketika ada gempa 2004, itu hari Minggu, tanggal 26 Desember, masyarakat di Simelu langsung pergi ke tempat yang tinggi. Berbeda dengan di Aceh ke pulauan, di Aceh yang pulau, pulau di Pulau Sumatera, itu karena air laut surut di beberapa tempat bahkan ada ikan, di beberapa kampung masyarakat bahkan mengambil ikan itu. Mereka tidak segera pergi ke tempat tinggi, sehingga korbannya bisa mencapai kurang lebih 100 ribu jiwa meninggal di Aceh. Pelajaran penting yang bisa kita petik adalah bencananya sama. Bencananya sama, waktunya sama, tapi korbannya bisa jauh sekali. Di Aceh dan Ies sampai sekitar 100 ribu, tapi di Pulau Simelu hanya kurang dari 10 orang. Karena apa? Karena mereka lebih siaga bencana, dan disinilah kemudian mereka belajar ternyata pengetahuan dan kesiap-siagaan itu bisa menyelamatkan. Dan menyelamatkannya itu lumayan banget ya Bang di Aceh. Lumayan, lumayan. Iya, cuman sepuluhan gitu ya. Luar biasa. Menarik banget Bang ceritanya terus kayaknya banyak banget yang bisa hikmah yang kita tarik ya dari ceritanya itu. Nah, terus Bang nih pertanyaannya nih, kalau gitu sebaiknya kita tuh menyikapi fakta kalau Indonesia itu ada banyak banget bencana itu harusnya seperti apa sih Bang? Soalnya nih aku ngeliat ada beberapa kelompok-kelompok nih, jadi sering banget denger tuh ada yang bilang kalau yaudahlah bencana itu kan takbir Tuhan ya manusia cuman bisa pasrah. Tapi tadi ceritanya Bang Ivo bilang kalau kita tahu harus ngapain kita tuh bisa menyelamatkan nyawa gitu. Nah, jadi sebenarnya sikap kita tuh yang benar gimana Bang? Apa harus pasrah? Apa emang harus nyari tahu gitu? Baik, ya. Jadi, salah satu tantangan ketika kami misalnya bekerja untuk pengurangan risiko bencana di masyarakat, sebagian masyarakat mengatakan mereka menghubungkannya ke kepercayaan terhadap takdir misalnya. Kalau sudah waktunya dijemput, sudah waktunya meninggal, sesiapa apapun kita, kita akan meninggal. Tapi kalau belum waktunya, meskipun terbulun tsunami juga kami masih hidup. Nah, kondisi ini membuat saya penasaran. Karena kami tinggal di Aceh, itu daerah yang budaya Islamnya cukup kental. Saya akhirnya bertemu sekitar, kurang lebih sekitar, kami mewawancari sekitar 20 tokoh agama di kampung-kampung. Kami tanya, akhirnya yang kami jumpai adalah salah satu, kalau di Islam, mohon maaf ilustrasinya akan banyak dari nilai Islam. Di Islam misalnya ada hadis, suatu hari ada sahabat yang datang ke masjid, dia membawa unta, kemudian untanya tidak diikat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat tersebut, wahai sahabatku, kenapa engkau tidak ikat untamu? Kemudian sahabat ini menjawab, aku tawakal. Kemudian Rasulullah bersabda, ikatlah dulu untamu, kemudian tawakallah. Kemudian ada juga hadis lain diriwayatkan Ahmad, misalnya, kalau seandainya besok terjadi kiamat, dan di tanganmu masih ada bibit kurma, kalau kamu masih bisa tanam bibit kurma, tanamlah. Sebetulnya itu kan hadis yang menunjukkan bahwa rasanya ikhtiar itu menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Ikhtiar itu menjadi upaya. Dan kita bisa melihat sebetulnya di Aceh sendiri, bagaimana bencananya sama, ternyata korbannya berbeda sekali. Korbannya berbeda sekali karena tingkat pengetahuan dan kesiap-siapannya berbeda. Jadi, kemudian yang penting untuk kita diskusikan dengan masyarakat memang adalah pentingnya untuk berikhtiar. kalau kita sudah berikhtiar, sudah berusaha semaksimal mungkin, baru kemudian kita bisa bertawakal. Menyerahkan hasilnya kepada yang kuasa. Seperti itu mungkin. Jadi, pokoknya usaha dulu, tawakal kemudian, gitu kan ya Bang? Bukan kebalik ya? Bukan kebalik. Baik. Benar-benar. Terus, kalau ini Bang, aku juga sering dengar orang bilang ngomongin bencana itu kan kayak istilahnya apa ya, tabu gitu loh Bang. Kita ngapain sih ngomongin beginian, takut ah, takut ah gitu. Kalau itu gimana tuh Bang? Ya. Baik, bencana memang dianggap topik yang tabu, topik yang berat, karena, karena, apa ya, karena menimbulkan korban. Nah, justru karena dia punya potensi, punya risiko untuk menimbulkan korban jiwa, korban luka, kemudian kerusakan harta benda, dan sebetulnya dia bisa jadi dekat dengan kita. Karenanya, salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita harus ngobrolin bencana itu. Tentu saja, ngobrolin dalam konteks kita mencoba untuk mengurangi risikonya. Apa yang bisa kita lakukan supaya risikonya berkurang? Apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa lebih siaga lagi menghadapi bencana tersebut? Jadi, kalau kita mau belajar, justru banyakin tuh ngobrol tentang bencana, gitu kan Bang ya? bukan malah ditabukan gitu ya. Ngobrol dan praktek tentu saja. Praktek, benar-benar. Menarik, menarik. Nah, waktu kita terima registrasi peserta itu sebenarnya kita terima pendaftar itu dari banyak banget daerah nih Bang. Ada yang tadi Abang sempat bilang Rio, Bandung, Kalimantan, segala macam. Nah, berarti kan mungkin tiap daerah itu punya potensi bencana yang beda-beda juga kan ya Bang. Nah, mungkin untuk supaya kita ada gambaran nih resiko bencana apa sih yang banyak dihadapi sama peserta workshop kita kali ini. Mungkin kita bisa buka polling yang kedua. Mas Budi bisa dibantu mungkin. Ini cuma untuk cari tahu aja kira-kira di tempat teman-teman itu ada potensi bencana apa aja sih. Mungkin kita kasih waktu sekitar semenit gitu ya. Silahkan dipilih teman-teman yang diketahui aja. Apa gempa, apa tsunami, longsor, erusi, banjir, kuting beliung, kebakaran, dan lain-lain. Oke. Sudah tiga perempat yang ikut. Yang lain ditunggu partisipasinya. Sementara sih yang paling tinggi itu ternyata kebakaran, Bang. Kebakaran, baik. Kebakaran itu banyak. Mungkin karena kebanyakan tinggal di perkotaan dan wilayah urban gitu ya. Jadi bencana kebakaran itu kan apa ya, resiko laten ya sebenarnya. Betul. Kemudian diikuti peringkat keduanya ini gempa bumi, so far. Dan yang ketiganya banjir. Kemudian yang keempat kuting beliung ternyata lumayan banyak juga ya. Oke, mungkin bisa kita akhiri polnya. dan bisa di-share Mas Budi. Ya, teman-teman bisa lihat kebakaran tertinggi. Kemudian, oh gempa malah yang kedua baru banjir, kuting beliung dan lain-lain. Oke, oke. Oke, thank you teman-teman untuk partisipasinya di pollingnya. Nah, Bang, jadi ternyata kan jenis bencana itu ya sebenarnya ada banyak banget kan Bang di Indonesia. Misalnya nih, ada beberapa resiko bencana gitu di lingkungan kita. Saya resiko kebakaran kebakaran juga, tapi kalau di Surabaya mungkin banyak yang gak tahu kalau sebenarnya kita tuh punya potensi gempa bumi juga karena ada patahan tuh di bawah Surabaya yang itu banyak orang yang gak tahu juga tuh. Nah, tapi ada gak sih Bang apa ya istilahnya, panduan umum untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana gitu. Ini panduan umum, jadi untuk semua bencana gitu Bang. Ada gak ya? Ya, baik. Yang pertama, tentu saja kita perlu tahu apa risiko yang ada di tempat masing-masing. Bagaimana caranya untuk tahu itu, yang pertama kita bisa tanya kepada orang tua, tanya kepada masyarakat, tetangga, tentang sejarah bencana yang ada di tempat kita. Karena umumnya bencana ini kan cenderung berulang ya. Kemudian yang kedua, teman-teman kalau ingin tahu apa risiko di tempatnya juga teman-teman sekarang bisa mengunduh aplikasi Inaris, I-N-A-R-I-S-K. Aplikasi Inaris ini disusun oleh Badan Nasional Penanggungan Bencana untuk tahu apa bencana yang tempat kita berada. Jadi, kalau teman-teman buka aplikasi Inaris, teman-teman akan lihat secara otomatis, mungkin, apa, kalau agak tidak terlihat. Teman-teman kalau buka aplikasi ini, Inaris ini, teman-teman bisa lihat di tempat teman-teman berada itu apa bencana yang punya risiko besar. Nah, misalnya saya tinggal di Banda Aceh, itu risiko saya yang tinggi adalah disebutkan berisiko tinggi terhadap gempa bumi dan kemudian memiliki risiko sedang terhadap COVID-19. Beda wilayah kita akan berbeda. Menurut saya, teman-teman bisa unduh aplikasi ini dan aplikasi ini penting untuk kita tahu ketika ada gempa, juga akan ada update, akan ada update di sana. Nah, terkait dengan ada beragam risiko, biasanya untuk memprioritaskan risiko mana yang perlu kita tangani, kita siapkan, orang seringkali bicara kriterianya dua. Yang pertama adalah kemungkinan terjadi. Bahasa Inggrisnya likelihood ya. Jadi, semakin besar kemungkinan terjadi sebuah bencana, misalnya tempat kita, daerah kita sering terkena banjir nih, sering terkena gempa. Jadi, bencana-bencana yang sering terjadi tentu saja mendapatkan prioritas. Kriteria kedua adalah dampak. Ada bencana-bencana yang mungkin tidak sering terjadi, seperti tsunami. Tsunami tidak sering terjadi, tapi begitu terjadi, dampaknya itu sangat besar. Biasanya orang buat mengkalikan antara kemungkinan terjadi dengan dampaknya. Nah, jadi itu bisa menjadi prioritas. Tentu saja, yang penting adalah kita tahu risikonya apa saja, dan kita perlu membuat kesiagaan bencana yang berbeda untuk risiko yang berbeda-beda. Untuk hazard atau bahaya yang berbeda-beda. Seperti itu. Oke, karena soalnya banyak juga yang risiko bencana itu yang kita tidak sadarkan ya, Bang. Maksudnya, hanya karena kita tidak pernah melihat bencana itu kejadian di tempat kita, bukan berarti risiko bencana itu tidak ada. Gitu kan ya, Bang? Iya. Benar-benar. Oke, Bang. Coba kita jawab beberapa pertanyaan yang masuk ya, Bang. Ini banyak yang tanya tentang banjir sih. Bang Syakira tinggal di Semarang, dia bilang rawan banjir. Nah, apa sih langkah nyata yang bisa diupayakan sama baik pemerintah atau masyarakat buat menanggulangi banjir ini? Kayaknya emang prevalensinya banjir sekarang itu kan makin meningkat ya, Bang, karena climate crisis juga kan, kayaknya. Terus, apa benar? Jadi, faktor curah hujan itu penyebab utama banjir. Nah, ini menarik, gimana tuh, Bang? Mungkin saya jawab singkat. Baik. Banjir, interaksi antara dua hal. Yang pertama, curah hujan. Jadi, memang curah hujan ini sekarang kita akan menghadapi perubahan iklim ya. Salah satu gejala dari perubahan iklim, curah hujan setiap tahun bisa jadi sama, tapi periode turun hujannya jadi lebih pendek. Karena periode turun hujannya lebih pendek, maka curah hujannya jadi meningkat. Dan ini berkaitan dengan aspek kedua, daya dukung lingkungan. Tantangan kita adalah banyak banjir terjadi karena daya dukung lingkungannya berkurang. Misalnya, resapan tanah berkurang, bantaran sungai ada yang sudah dirubah jadi pemukiman, sungai-sungai mengalami pendangkalan atau kalau kita lihat di Kalimantan kemarin juga banjir juga dipengaruhi oleh penebangan hutan kan. Ketika sekarang terjadi hujan deras, maka kemudian penyerapannya menjadi terbatas. Jadi, memang interaksi dua hal. Curah hujan yang bisa jadi meningkat dalam waktu yang lebih pendek karena faktor perubahan iklim atau cuaca ekstrim. Yang kedua adalah daya dukung lingkungan yang semakin berkurang. Daya dukung lingkungan yang semakin berkurang. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja sebagai warga kita bisa mulai misalnya buat biopori di tempat masing-masing. Buat biopori kita melakukan edukasi kepada keluarga untuk pentingnya tidak membuang sampah sembarangan atau bahkan sebagian orang sekarang ada yang punya budaya kalau dia ulang tahun itu cara merayakan ulang tahun adalah dengan menanam pohon wakaf pohon misalnya itu juga menjadi salah satu hal untuk mengurangi untuk mitigasi perubahan iklim mengurangi perubahan iklim dan juga mengurangi banjir termasuk juga mungkin ke depan sebagai ini gerakan yang belum banyak terjadi di Indonesia banyak perlaku penebangan hutan itu sebetulnya kan perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan yang kemudian produknya sawitnya misalnya kita beli dan lain-lain mungkin ke depan perlu juga kita sebagai konsumen menjadi konsumen yang lebih kritis misalnya mana produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan jadi ada banyak hal yang kita lakukan jadi memang bisa banjir itu ya interaksi antara curah hujan dan juga daya dukung lingkungan untuk Semarang Jakarta salah satu tantangan yang lain adalah juga karena turunnya permukaan air tanah permukaan tanah itu terus turun karena mengambil air dari dalam tanah dan itu membuat ketika terjadi hujan abrasi itu menjadi semakin tinggi seperti itu soalnya emang bencana itu kan sebenarnya bisa apa ya secara garis besar kita kategorikan jadi dua gitu mungkin ya bang ada yang emang natural disaster bencana alam yang emang sudah given gitu ya bang maksudnya gempa itu kan udah dikasih Tuhan ya istilahnya kita gak bisa ngapa-ngapain tapi kalau banjir itu sebenarnya dia lebih ke man-made disaster kan ya bang jadi bencana yang sebenarnya manusia yang paling banyak berkontribusi ke situ gitu bang bahkan sekarang sebagian orang mungkin malah tidak menggunakan istilah bencana alam mereka punya argumen bahwasannya selalu ada aspek manusianya gempanya gempanya terjadi sama tsunami-nya terjadi sangat sama kenapa di di Aceh di Aceh yang di Pulau Sumatera korbannya bisa puluhan ribu sementara di Pulau Simulu hanya kurang dari sepuluh itu kan artinya ada aspek manusianya gempanya sama gempa sama-sama terjadi kekuatannya sama di Los Angeles dengan di India ternyata setelah dicek kerusakan di India lebih besar karena struktur rumahnya misalnya lebih tidak kuat jadi gempa bisa jadi banyak orang akhirnya lebih memilih tidak menggunakan istilah bencana buatan manusia bencana alam karena selalu sebetulnya ada aspek manusianya disana oke jadi akhirnya itu juga hampir pasti selalu ada gitu ya bang di tiap bencana oke oke nah buat Mas Rinut atau Mbak Rinut yang nanya gimana kalau pas kena bencana alam pas lagi pandemi covid gimana kalau keluarga harus mengungsi nah ini mungkin akan kita bahas lebih jauh di bagian pasca bencana ya Kak Rinut ada pertanyaan lagi nih bang gimana sih cara ini sebenarnya lebih ke aspek lingkungan ya tapi mungkin kita bahas singkat aja gimana caranya edukasi masyarakat yang ignoran tentang sampah padahal sampah itu ya termasuk salah satu yang berkontribusi terhadap banjir lah gitu oke baik perubahan perilaku memang bukan hal yang mudah ketika covid ini kita bisa lihat bahwasannya covid membuang sampah itu diantaranya adalah aspek perubahan perilaku yang kita lihat ada tantangannya biasanya orang ketika bicara perubahan perilaku itu butuh namanya tiga E yang pertama edukasi edukasi itu memberitahu tentang mengapa tidak membuang sampah sembarangan apa dampaknya itu ada namanya edukasi kemudian aspek kedua adalah engineering engineering itu adalah ada intervensi fisiknya jadi tidak hanya melarang tapi engineering misalnya menyediakan tempat sampahnya itu bagian dari engineering atau kalau kita lihat untuk covid ada engineering ada tanda X yang ditaruh di berbagai tempat umum supaya orang tidak berkerumun atau berdekatan butuh edukasi butuh engineering atau rekayasa lingkungan yang ketiga adalah butuh enforcement tantangan kita juga seringkali enforcementnya itu tidak menjadi kuat enforcement artinya penegakan aturan atau penegakan hukum atau sanksi terhadap yang melakukan salah satu yang bisa kita lakukan sebetulnya adalah sanksi sosial sanksi sosial jadi ketika sudah terbangun kebiasaan di satu tempat tidak bisa membuang sampah sembarangan ini bisa membantu untuk mengurangi hal tersebut jadi edukasi engineering dan enforcement 3E ini menjadi hal yang perlu ada bersama-sama untuk apa edukasi terkait dengan perubahan perilaku untuk bencana baik nah ya ada juga ini ada pertanyaan dari Tasya dari Universitas Riau ada pertanyaan dia tinggal di Dumai seperti yang kita ketahui Riau itu merupakan penghasil minyak bumi dan salah satu kilangnya ada di Dumai kilang minyak di Dumai itu salah satu kilang yang besar tapi tidak menutup kemungkinan jika suatu saat nanti mungkin saja kilang tersebut bisa menimbulkan bencana dan meledak menurut kakak bagaimana persiapan yang harus kami lakukan jika hal tersebut benar-benar terjadi terima kasih jadi terima kasih pertanyaannya Tasya jadi untuk pengurangan risiko bencana ini tentu saja pihak kilang seharusnya sudah punya rencana ya punya rencana dalam desain operasional kerja mereka apa yang perlu dilakukan supaya risiko kerusakan kilang ledakan itu bisa berkurang dengan signifikan jadi ada rencana itu tapi dari masyarakat juga salah satu hal yang bisa dipertimbangkan sebetulnya adalah bekerja sama dengan perusahaan dan pemerintah membentuk sistem peringatan dini jadi ada peringatan dini jadi ketika terjadi apa kerusakan itu ada itu ada informasi sirene yang dinyalakan yang segera masyarakat itu bisa segera tahu saya pernah tinggal di kota namanya kota Middleton itu di Amerika kebetulan tempat tinggal saya dekat dengan reaktor nuklir pembangkit listrik tenaga nuklir jadi seringkali di sana misalnya masyarakat diberitahu bahwasannya ketika ada kebocoran atau ada apa akan ada akan ada sirene yang berbunyi yang akan meminta masyarakat untuk segera pergi ke tempat yang aman jadi kesepakatan antara masyarakat pemerintah dan perusahaan untuk membentuk sistem peringatan dini menjadi hal yang penting untuk mengurangi risiko di masa mendatang baik oke bang Ibnu mungkin waktu kita untuk ngobrol-ngobrol ini sisa sekitar dua menit ya nah ini ada pertanyaan terakhir nih bang dia kayaknya punya ketertarikan khusus sama siklon nih bang mungkin di Indonesia agak jarang-jarang ya siklon itu nah tapi pertanyaannya apakah bencana angin puting beliung dan siklon tropis itu bisa disamakan dalam dua aspek hal yang sama karena sama-sama disebabkan angin kencang dan apakah Indonesia pernah mengalami siklon tropis selain yang terjadi di luar negeri seperti Australia gitu baik baik ya kalau terkait dengan siklon mungkin ini angin ribut atau angin kencang ini menjadi salah satu bencana yang diprediksi akan terus meningkat karena apa karena ada peningkatan suhu di laut permukaan laut meningkat yang membuat ini ke depan menjadi lebih sering memang di Indonesia itu tidak sesering di negara-negara lain tetangga kita misalnya di di Thailand tetangga kita di Myanmar itu seringkali mengalami siklon yang yang berat yang itu tidak sesering itu terjadi di Indonesia kalau pertanyaannya adalah apakah ada beda antara bencana puting belium dengan siklon tropis saya tidak tahu secara detil apakah itu sama atau berbeda tapi yang pasti tingkat intensitasnya yang terjadi di Indonesia seringkali jauh lebih kecil daripada siklon tropis misalnya yang terjadi di Eva pernah berkunjung ke Filipina misalnya ke Myanmar yang disana memang kerusakannya sangat tinggi tapi salah satu salah satu aspek yang penting salah satu aspek yang penting untuk penyelamatan diri ini yang agak membedakan nih jadi penyelamatan diri antar bencana itu bisa jadi unik kalau gempa penyelamatan dirinya adalah keluar dari rumah oke gempa keluar dari rumah tapi kalau siklon kalau ada angin ribut itu penyelamatan dirinya adalah justru kita di dalam rumah memastikan rumah itu tertutup jadi sehingga tidak tertutup dengan kuat ya tertutup dengan baik sehingga tidak ada benda-benda yang bisa masuk ke dalam rumah jadi seperti itu oke thank you teman-teman pertanyaannya semoga menjawab ya nanti kalau ada pertanyaan dituliskan aja nanti akan kita bahas kalau waktunya cukup mungkin kita bisa next nih masuk ke materi pra bencana persiapan kita sebelum bencana tapi sebelumnya aku mau say hi dulu nih ke Arum dan Gia ini anaknya anaknya ikut ini nih halo Arum dan Gia anaknya ikut dong habis ini kita nyiapin materi tas bencana nah ini juga menarik banget nih untuk anak-anak bisa diajakin gitu ya apa sih yang harus kita siapin untuk mempersiapkan bencana gitu ya bang ini aku share dulu presentasinya sebentar mungkin bang Ibnu bisa sambil cerita tuh bang tas darurat itu apa sih bang atau tas siaga ya istilahnya macam-macam nah hari ini kan kita bicara tentang keluarga sigap bencana apa saja hal-hal yang penting untuk keluarga sigap sigap tuh artinya apa sigap itu kan artinya bisa cepat merespon dengan baik tidak hanya sekedar merespon tidak hanya cepat tapi juga dengan baik nah salah satu hal yang penting untuk menjadi keluarga sigap bencana adalah menyiapkan tas darurat mengapa kita perlu menyiapkan tas darurat ada bencana-bencana yang orang sebut sebagai rapid onset disaster atau bencana yang kejadiannya berlangsung dengan cepat misalnya tsunami kalau di Aceh misalnya itu kajian menunjukkan tsunami itu bisa terjadi 30 menit setelah terjadi gempa jadi kan critical period waktu kritisnya hanya 30 menit nih untuk orang siap-siap jadi banjir bandang juga seperti itu kebakaran juga waktunya lebih pendek lagi kebakaran pemukiman bisa jadi waktunya hanya beberapa beberapa saat apa beberapa menit beberapa menit orang sudah harus pergi jadi menyiapkan tas siaga menjadi sangat penting menyiapkan tas siaga menjadi sangat penting apa sebetulnya konsep tas siaga tas siaga ini konsepnya adalah kita menyiapkan barang-barang yang penting yang kita butuhkan harapannya bisa membantu kita untuk survive minimal 3 hari jadi apa barang yang penting untuk membantu survive mungkin bisa jadi makanan bisa jadi pakaian ganti bisa jadi susu kalau kita punya anak bisa jadi dalam kondisi covid ini membawa meletakkan masker meletakkan hand sanitizer sabun di dalam tas darurat menjadi hal yang penting jadi barang yang cepat untuk bisa diambil gampang diraih selalu ready setiap saat setiap saat selalu ada kemudian tapi di satu sisi juga diharapkan tidak terlalu berat karena ini kan akan kita bawa diharapkan tidak terlalu berat sehingga tidak mengganggu proses evakuasi dan yang penting ini perlu dicek secara berkala karena barang-barang seperti makanan seperti minuman itu bisa jadi ada kadar luarsanya jadi perlu dicek berkala dan tas darurat ini bisa jadi juga berisi dokumen-dokumen penting yang diletakkan di tempat kedap air jadi seperti sertifikat tanah seperti katib seperti akte kelahiran ijasa dan lain-lain harapannya kalau terjadi banjir atau bencana lain bisa segera diambil jadi langkah pertama untuk keluarga menjadi keluarga siaga bencana adalah siapkan tas darurat siapin tas darurat atau tas siaga nah mungkin kita coba tanya nih Bang ya coba kita meluncurkan lagi Mas Mudi polling berikutnya menurut teman-teman apa sih yang harus kita masukkan di tas darurat dan ini gak ada benar-benar salah ya bisa beda-beda tiap keluarga aku bentar stop share dulu oke Mas Budi bisa dibantu mungkin polling berikutnya nah ini memang ini ya ini sebenarnya pertanyaannya sama bukan tiga pertanyaan tapi barangnya beda-beda nah coba dipilih satu orang coba pilih sekitar 10 barang jadi ini ada barang yang benar dan ada barang yang mungkin agak kurang tepat gitu ya coba teman-teman bisa isi kita tunggu dipilih ini berarti milihnya boleh lebih dari satu ayo apa sih yang harus dimasukin di tas siaga menurut teman-teman oke udah ada yang masuk beberapa apakah air minum apakah sepatu itu perlu apakah nasi bungkus apakah senter apakah selimut ayo karena kadang-kadang ya bang kita tuh ngerasa aku nih termasuk ya waktunya siapin tas siaga kok kayaknya semua barang itu penting semua mau aku masukin padahal kan sebenarnya kalau kita masukin semua barang terlalu berat juga gak bagus kan bang terlalu bisa mengganggu kita kan betul kalau terlalu banyak terlalu berat juga membuat kita bawanya susah dan membuat yang penting justru kemudian nanti bisa jadi tidak terbawa oleh yang tidak penting jadi kita memang perlu selektif dengan prinsip seperti tadi kan bisa untuk survive lebih dari 3 hari gampang diraih tidak terlalu berat tapi perlu dicek secara berkala karena penting juga di tas siaga ini misalnya kita kalau mau taruh biskuit atau makanan itu memang yang kira-kira bisa bertahan dengan lama jadi makanannya itu juga pilih-pilih nanti kita praktekin nanti kita praktekin oke kita sementara tunggu dulu masih udah banyak sih yang partisipasi sekitar 80% udah vote kita kasih waktu 15 detik lagi mungkin dan akan kita bahas habis ini ya oke 85% yang vote mas Budi bisa di envote terus bisa di share oke coba kita bahas bareng-bareng ya ini yang paling banyak dipilih sama peserta tuh dokumen penting tadi kan bang itu udah cerita ini udah oke bang ya udah berarti bener ya dokumen penting betul banget yang kedua obat-obatan pribadi ini bener juga bang ya betul apalagi pas covid kan berarti harus bawa ekstra tuh hand sanitizer dan lain-lain yang ketiga uang uang bener gak bang uang betul ya uang betul ya karena bisa digunakan saat apa di tempat pengungsian oke ini ini yang menarik nih bang ada yang bilang bawa nasi bungkus gimana tuh bang nah nasi bungkus itu tantangannya tas siaga ini kan diharapkan akan selalu ada dan bisa dibawa kapan aja nasi bungkus itu kan waktu waktu penggunaannya sangat pendek kan waktu penggunaannya sangat sangat pendek jadi untuk barang yang selalu ada di tas kalau kami di keluarga kami memang barang itu sudah masuk dalam tas jadi kapapun ada gempa tinggal itu diambil kemudian pergi ke tempat yang disepakati nah kalau nasi bungkus mungkin tidak bisa untuk paket yang bertahan lama tapi mungkin bisa dalam konteks seperti ini misalnya kalau di Jakarta itu biasanya banjir didahului oleh naiknya air di Katulampa di Bogor oke air akan naik berarti kurang lebih air akan sampai beberapa jam kemudian jadi mungkin nasi bungkusnya baru disiapkan saat itu tapi untuk sesuatu yang selalu ada di tas yang tinggal diambil dibawa pergi kemungkinan ini menjadi sulit kurang cocok gitu ya bang ya oke betul-betul ini sebenarnya kebanyakan jawabannya udah bener bang meskipun ada beberapa yang jawab ini ya ada yang bilang gantungan baju gantungan baju mungkin kayaknya agak kurang ini ya esensial mungkin ya kalau gantungan baju nah mainan anak nih bang mainan anak nih menarik ada yang 4 orang pilih mainan anak menurutnya itu penting tapi yang lain bilang gak penting menurut abang gimana itu bang mainan anak kalau kalau kita punya anak kalau punya anak mainan anak bisa 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 jadi hal yang penting karena kondisi tinggal di penampungan sementara itu bukan kondisi yang menyenangkan untuk anak-anak tapi membawa mainan mungkin bisa membantu mereka merasa sedikit lebih nyaman dengan kondisi berat tersebut bisa dipertimbangkan jadi yang dianggap penting sama satu keluarga mungkin belum tentu dianggap penting sama keluarga lain kan bang ya ya bisa jadi iya bisa jadi iya terus yang penting yang sangat penting untuk satu bencana bisa jadi berbeda dengan bencana yang lain misalnya misalnya kalau banjir itu kan yang akan sangat sulit air minum banjir sangat sulit biasanya kemudian air minum tapi bencana lain bisa jadi seperti gempa air minum relatif tidak terpengaruh seberat ketika terjadi banjir stok air minumnya oke oke benar-benar oke bang mungkin kita coba langsung aja ya mungkin kalau disebut-sebutin doang agak kurang ini jadi aku coba bakal demo masukin tas siaga oke jadi sebenarnya tas siaga seperti apa sih tadi bilang share dulu ini kita bakal ya 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 nah jadi mungkin baru-baru bisa sampe cerita tapi baik ya ada ya ini Eva tunjukkan itu ada tasnya ada tasnya sebetulnya tidak harus selalu tas bisa jadi plastik bisa jadi kontainer atau apapun yang mudah untuk diambil dan mudah untuk dibawa ya dan sebaiknya kalau ada tas itu tasnya tas kedap air ya tas kedap air jadi kalau untuk banjir kalau saat hujan dia bisa tidak masuk air dan satu lagi gampang dibawa seperti Eva tunjukkan barangnya apa saja barangnya apa saja tadi yang surat penting ijazah akte dan lain-lain nah itu ya ya ditaruh di ini ya ya oke kalau untuk surat penting ada orang yang meletakkan di sudah dalam tasnya ada yang meletakkan di tempat lain di tempat lain karena faktor keamanan penyimpanan ya faktor keamanan penyimpanan tapi tempatnya sama-sama mudah diambil ya kalau di rumah kami memang kami buat ada satu tas siaga bencana ada satu tempat untuk dokumen-dokumen penting oke intinya dua-duanya bisa diambil segera ya mungkin ini yang tadi banyak yang bilang obat-obatan ya ya obat-obatan pribadi menjadi penting ya obat-obatan pribadi menjadi penting kemudian senter di sebagian tempat itu menjadi menjadi penting ya dan yang menarik kalau kita bawa senter berarti harus bawa ya kalau bawa senter harus bawa batu baterainya oke kalau bawa senter harus bawa batu baterainya gitu nah terus ini nih menarik itu pemilihan makanannya ya banget jadi misalnya nih kita kan bawa makanan tuh sebaiknya yang tahan lama gitu ya teman-teman kayak gini ya oke ya coba aja sama sardin nah tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatiin gitu ya kalau kita mau bawa bahan-bahan makanan yang pertama itu misalnya ini kalau teman-teman disuruh pilih akan pilih yang ini cornet atau sarden nih misalnya untuk sumber perutainya nah mungkin hal-hal simpel tuh bang jadi kayak yang nih ya teman-teman kalau cornet seperti ini yang gak bisa dibuka ini akan susah ya kan teman-teman bayangin kalau bencana kita masih harus cari ini nih itu susah jadi sebaiknya bawa yang bahan makanan yang penutupnya seperti ini jadi tinggal dibuka cukup gitu ya nah terus kemudian biskuit ini termasuk yang ini bang ya apa ya istilahnya bisa langsung dimakan dan mengenyangkan kemudian kalau kayak ini gini nih bang nah ini mendingan kita bawa yang begini apa yang begini ya nah kalau untuk mie jadi untuk mie seperti ini bisa dibawa misalnya yang kalau yang dengan cup itu kan sudah tinggal diseduh ya dengan air panas dia sudah ada sendok sudah ada apa mangkoknya itu akan lebih memudahkan jadi untuk makanan untuk makanan itu minimal ada tiga ada tiga pertimbangan penting yang pertama adalah kandungan dari makanan itu sendiri jadi semakin makanan itu punya kandungan yang baik apa secara nutrisi dan mengenyangkan semakin baik yang kedua adalah terkait dengan seberapa cepat makanan itu bisa dikonsumsi roti-roti yang bisa langsung dikonsumsi tentu saja lebih baik daripada misalnya sarden yang masih butuh untuk dimasak karena bisa jadi dalam kondisi darurat itu mendapatkan api mendapatkan alat pemasak menjadi tidak mudah jadi yang pertama kandungan nutrisi kemudian yang kedua terkait dengan seberapa jauh bisa langsung dinikmati dikonsumsi dan bagaimana pengolahannya kalau pengolahannya semakin rumit membuka tempatnya saja sudah rumit misalnya butuh pisau dan lain-lain mungkin bukan pilihan yang baik dan yang keempat tentu saja yang sangat penting adalah keadaan luarsa jadi keadaan luarsanya ini yang harus selalu di selalu dicek selalu dicek nah jadi ada pertanyaan apakah cukup untuk tiga hari saja nah apakah cukup untuk tiga hari saja sebetulnya kebutuhan ini adalah kebutuhan yang sangat penting biasanya bantuan dari luar itu setelah bencana bantuan bisa hadir beberapa jam bisa hadir beberapa hari tapi minimal kenapa tiga hari biasanya untuk konteks Indonesia minimal kurang dari tiga hari biasanya bantuan sudah akan sampai jadi kita hanya memang siapkan tiga hari karena harapannya dalam masa tiga hari bantuan dari luar akan akan sampai akan membantu kita jadi dan juga untuk mengurangi supaya tidak terlalu banyak ya itu baik tempat air dan juga yang sangat penting waktu tsunami kami ingat itu ada orang yang sangat kesulitan mencari botol susu formula ada orang yang punya anak bayi dapat bantuan susu tapi botolnya tidak ada waktu itu dia bilang kalau ada orang jual 100 ribu pun saya akan beli tapi mencari tempat yang jual tentu saja sangat sulit dalam kondisi seperti itu jadi antar keluarga akan berbeda antar keluarga akan berbeda dan makanan ini menjadi lebih penting lagi ketika keluarga kita ada makanan-makanan khusus yang karena kondisi kesehatan tertentu misalnya diabetes misalnya apa itu yang kemudian perlu menjadi perhatian khusus baik itu untuk makanan kemudian pakaian ya pakaian pakaian ya di pakaian dalam pakaian dalam terus kemudian juga pembalut itu menjadi hal yang penting kemudian di Indonesia biasanya pakaian sapu jagad yang bisa untuk semua sarung jadi sarung itu sangat multifungsi termasuk bisa untuk menutupi wajah kita dalam kondisi darurat dalam kondisi banyak asap jadi itu menjadi hal yang penting sapu tangan baik sapu tangan sapu tangan juga sapu tangan ya uang ya uang betul uang cash menjadi penting karena dalam kondisi darurat biasanya listrik akan mati listrik bisa mati cepat bisa mati berhari-hari anda bayangkan kalau listrik mati tidak ada jaringan ATM untuk ambil uang menjadi sulit itu membuat kenapa uang cash menjadi penting dalam kondisi darurat alat mandi alat mandi apalagi untuk sekarang ya untuk cuci tangan alkohol masker juga menjadi hal yang penting kita siapkan letakkan di tempat yang mudah dijangkau begitu terjadi bencana bisa langsung diambil kenapa ini menjadi penting karena sekali lagi bencana tertentu seringkali waktunya tidak lama waktu kita untuk mempersiapkan diri kalau ada ancaman tsunami ada ancaman banjir bandang ada ancaman kebakaran bisa jadi tidak lama membuat ini perlu segera diambil perlu segera diambil jadi ini mengurangi waktu untuk siap-siap itu baik ada pertanyaan apakah tas siaga sudah cukup untuk tiga hari saja cukup untuk tiga hari karena dengan asumsi dalam waktu tiga hari akan ada bantuan yang datang bisa di list dokumen penting apa saja yang perlu ada biasanya yang perlu ada adalah ijazah akte kelahiran surat nikah surat apa surat tanah surat rumah itu menjadi hal-hal yang penting akan tetapi menempatkannya juga ini cukup tricky ya kita tempatkan di tempat yang gampang kita ambil tapi sebaiknya orang lain tidak tahu karena kalau ada orang lain tahu ada maling tahu ini menjadi ada mafia tanah tahu ini kan jadi jadi tantangan ini menjadi penting ini menjadi penting karena dokumen-dokumen tersebut kalau dokumen itu rusak mencarinya kan akan susah jadi itu beberapa orang di perkotaan kemudian memilih misalnya menggunakan safe deposit box misalnya untuk mengamankan hal tersebut itu bisa jadi salah satu pilihan juga untuk untuk kita yang tinggal di perkotaan nah ada pertanyaan juga bagaimana mengamankan dokumen penting dengan membuat source copy bisa saja Anda bisa Anda bisa didigitalkan kemudian Anda simpan di cloud itu juga menjadi salah satu salah satu hal yang penting salah satu hal yang penting bayangkan kalau bencananya begitu besar seperti di tsunami itu ijazah itu surat tanah dan lain-lain karena orang dulu tidak persiapkan kemudian menjadi hilang kemudian butuh waktu lama untuk bisa recover benar tuh bang kalau itu aku pengalaman dulu kebetulan rumah pernah kebakaran tuh bang dan itu benar-benar semua surat itu hilang dan waktu itu kita harus ngurus lagi semua akta kelahiran segala macam dan itu butuh waktu dan effort ya jadi maksudnya kita habis kena bencana terus masih harus ngurusin itu tuh benar-benar melelahkan batin lah sebenarnya ya jadi mendingan emang kita prepare ya oke oke emm terus gini gimana kalau misalnya emm teman-teman kita coba udah pada punya tas siaga belum sih sebenarnya ada gak yang udah nyiapin tas siaga di rumahnya kalau ada boleh gak ditunjukin emm ke kita nah mungkin kalau buat dua orang yang udah nyiapin tas siaga atau mungkin yang udah langsung ini ya ngambil nih sekarang boleh ditunjukin ke kita dua orang bakal ada hadiah menarik dari japan foundation boleh raise hand kalau kira-kira udah nyiapin tas siaga di rumahnya gak masalah kalau isinya berbeda ada gak ya kira-kira belum ya ini ada yang geleng-geleng belum ada sama untuk tas siaga tadi ada satu hal yang penting di keluarga kami juga taruh itu fluid benar ini baru mau bilang jadi fluid itu hal yang sederhana tapi kalau kita dalam kondisi darurat perlu mengabarkan orang kita ada di sana fluid itu sangat membantu betul-betul sama misalnya ya ini amit-amit ya kalau kejadian tapi misal kita kejebak di satu bangunan atau segala macem kita gak bisa bergerak laluasa mungkin kalau pakai fluid kita bisa lebih gampang nyari pertolongan ya bang ya oke gimana nih ada gak yang mau nunjukin isi tas siaganya atau tas daruratnya gak ada pada geleng-geleng oke gak apa-apa mungkin habis ini disiapin aja ya jadi intinya ini jangan dijadiin pelajaran aja tapi langsung dipraktekin jadi semoga habis workshop betul-betul langsung ajakin tuh keluarganya jadi ajakin istrinya suaminya anaknya temen kosannya bapak ibu untuk nyiapin tas siaga masing-masing oh ya bang kalau misalnya di rumah tuh ada bapak ibu anak gitu misalnya ya masing-masing harus punya tas atau satu tas buat keluarga tuh bang di keluarga saya kebetulan kami keluarga kecil dengan satu anak itu kami hanya ada satu tas hanya ada satu tas karena hanya ada satu tas tapi yang menarik adalah tas ini disiapkannya sama-sama jadi anak ikut ya ikut proses menyiapkannya itu jadi jadi tahu oh ini kenapa perlu ada dan tahu tempatnya ada dan tahu tempatnya ada dimana tapi kalau di rumah itu kebetulan putri kami masih kecil tapi kalau punya anak yang sudah besar mungkin bisa jadi tasnya lebih daripada satu oke jadi kalau di rumah saya yang tas siaganya satu tapi ada satu lagi tempat untuk dokumen penting yang kami menaruhnya di di tempat yang tidak seterbuka tas tas siaga memang itu oke oke ada ini ada ada menarik juga ada pertanyaan dari apa Kak Rinut ini Kak Rinut Rina Utami mungkin ya kalau dompet siaga boleh boleh kakak jadi isinya perlengkapan jika terjadi bencana saat di jalan jadi boleh saja sebetulnya boleh membawa dompet siaga untuk persiapan kalau terjadi bencana saat di jalan juga menjadi hal yang memungkinkan saya ingat dulu pasca tsunami ada teman saya kemanapun dia pergi dia selalu bawa tas apa namanya tas pinggang yang isinya dokumen-dokumen penting karena waktu itu masih sering terjadi bencana susulan jadi kemanapun dia pergi itu dia bawa ke kamar mandi pun dia bawa jadi kalau ada emergensi dia bisa selalu pergi dan ada hal-hal esensial obat yang dia siapkan ide dompet siaga juga ide yang menarik ya dari dari kak Rinut yang bisa kita tiru mungkin isinya HP powerbank dompet BKTP dan lain-lain gitu ya menarik menarik terus ini bang aku pengen dong nunjukin nah ini menarik nih kita tambah lagi sedikit yang dompet siaga itu apa isinya fluid untuk menarik perhatian mengabarkan keadaan-keberadaan kita plaster luka masker hand sanitizer kemudian roti yang bisa langsung dimakan dimakan ya nice nice oke ada yang bilang dompetnya kak Rinut besar kayaknya bisa isi roti ada yang tanya juga Risma Yanti HP dan radio apakah bisa dimasukkan ya kalau di rumah saya kebetulan dulu kami pernah beli ada HP mainan anak-anak tuh yang bisa jarak sekitar beberapa meter itu HP-HTan tapi kami masukkan juga di tas siaga kami jadi bisa bisa dimasukkan radio portable juga orang bawa radio portable ini radio portable kenapa radio penting radio penting untuk mencari informasi radio penting untuk mencari dan dapat update informasi di daerah-daerah yang mengalami bencana serius biasanya gangguan distrik akan terjadi gangguan telepon akan terjadi karenanya radio atau HP itu menjadi salah satu dari sarana komunikasi yang masih bisa digunakan ini penting banget terima kasih terus bang ini ada yang menarik nih saya udah nyiapin tas siaga di rumah saya di Bandung tapi saat ini saya di Jakarta nah itu gimana tuh bang baik sudah menyiapkan tas siaganya di Bandung kita di Jakarta nah kalau di Jakarta juga kita hidup dengan risiko bencana juga menjadi sesuatu hal yang perlu kita siapkan kan menjadi sesuatu apa yang yang perlu untuk kita siapkan oke terus ada yang bilang kalau dokumen pentingnya taruh di save deposit box boleh kan bang ya ya itu pilihan yang baik salah satu opsi salah satu opsi ya salah satu opsi oke ini ternyata menarik banyak pertanyaan terus Mbak Happy bilang kalau untuk orang yang muda kedinginan seperti saya juga pakai kaos kaki tentu boleh jadi emang bawalah barang-barang yang menurut teman-teman penting gitu ya jadi kayaknya ada beberapa teman saya tuh juga yang gak bisa tidur kalau gak bawa apa tuh bang misalnya kayak bos limut kesayangan gitu ya nah itu silahkan dibawa gitu jadi apa yang menurut teman-teman penting silahkan dibawa begitu mungkin ada pertanyaan lagi kalau udah kita ini udah jam 2 lebih ya kita mungkin move on ke materi berikutnya masih di persiapan prabencana juga dan ini memang belum banyak nih dibahas kami jarang sekali denger apa namanya dibahas di tempat-tempat lain gitu ya tapi penting sekali buat keluarga itu sebenarnya untuk punya kesepakatan keluarga nah mungkin coba kita buka polling dulu mas Budi ditunjukin ini cuma buat mau tau aja siapa sih yang udah familiar dan mempersiapkan kesepakatan keluarga dan berapa yang belum ya ini cuma satu pertanyaan langsung dijawab aja teman-teman ditunggu di polling apakah keluarga Anda sudah memiliki kesepakatan keluarga saat bicara sudah atau sudah terpikir tapi belum sempat bikin atau belum nih yang mana yang paling banyak oke ya udah 91% yang masuk boleh diakhiri mas Budi pollnya nah ini dia ternyata ternyata mayoritas sudah terpikir sih bang buat bikin kesepakatan keluarga tapi belum sempat-sempat tuh direalisasikan dan banyak juga yang belum ya yang belum punya sama sekali tapi ada juga ternyata yang udah punya nih kesepakatan keluarga nanti mungkin bisa sharing-sharing ya tapi bang atau kita bisa minta share mungkin yang berkenan boleh-boleh bikin kesepakatan ini kita bisa tahu gak sih orangnya mas Budi kelihatan gak disitu yang pilih sudah dong atau ada yang mau raise hand sukarela menceritakan kesepakatan keluarganya seperti apa sih gitu tidak akan dinilai cuma untuk sharing-sharing siapa tahu ada yang dipilih sama-sama tinggal di pesisir misalnya sama-sama tinggal di perkotaan malu mungkin ada Satira Ami ibu Satira Ami boleh silahkan saya kan tinggal di kota Semarang saya tinggal di kota yang rawan bencana banjir itu bukan sekali atau dua kali sudah beberapa kali kena bencana banjir dari sejak tahun mungkin sekitar tahun 2010 itu sudah sering kena banjir meski jalannya itu kan sebenarnya masih rendah cuma sekarang karena sudah ditinggikan lalu pompanya sekarang juga sudah berjalan dengan baik katanya sudah diperbaiki itu sempat tidak banjir tapi karena waktu itu sempat kemarin curah hujannya tinggi sekali dalam beberapa hari itu tiba-tiba banjir itu bahkan jadi banjir yang tertinggi di Semarang terus saya dan keluarga karena sudah beberapa kali mengalami bencana banjir ini jadi sudah membuat kesepakatan itu salah satunya menyiapkan tas riaga lalu saya dan keluarga menyiapkan tas riaga satu orang untuk satu satu tas untuk satu orang jadi karena di keluarga saya ada empat orang itu masing-masing bawa tas sesuai keperluannya masing-masing tapi yang jelas ada roti mie instan kemudian alat mandi lalu kalau banjir yang kemarin itu karena masih pandemi covid membawa hand sanitizer masker obat-obatan kemudian dokumen penting juga selimut sarung seperti itu juga dibawa kemudian karena biasanya kalau banjir itu rumah saya kemasukan air gitu lalu biasanya saya mengungsi karena di rumah depan itu ada semacam kos-kosan yang itu lumayan tinggi jadi biasanya saya dan keluarga memutuskan oh yaudah mengungsi di tempat itu aja sampai banjirnya agak surut nanti kalau udah surut baru balik ke rumah lagi bersih ya seperti itu jadi kesepakatannya adalah mengungsi di kos tetangga yang kebetulan lebih tinggi ya iya oke keren sekali ini Sakira thank you sharingnya mas Budi ditulis ya mbak Sakira untuk dapat bingkisan dari JF terima kasih thank you sama-sama nah yuk mungkin bisa dijelasin lebih sedikit gambaran apa sih sebenarnya kesepakatan keluarga dan kenapa penting kesepakatan keluarga tadi sudah juga dicontohkan oleh Sakira kesepakatan untuk membuat ada tasiaga kemudian yang kedua adalah kesepakatan tentang kalau terjadi kondisi darurat keluarga akan bertemu dimana di tempat aman yang mana ini menjadi penting misalnya sekedar contoh ilustrasinya kalau di Banda Aceh itu setelah terjadi gempa tsunami bisa sampai tiba dalam waktu 30 menit kalau memang itu berpotensi tsunami ya nah karena waktunya tidak banyak dan seringkali ketika terjadi bencana ini kan anggota keluarga berada di tempat yang berbeda-beda pilihan untuk pulang ke rumah berkumpul di rumah bisa jadi bukan pilihan yang bijak satu karena waktunya bisa jadi tidak banyak kedua rumah sudah terkena bencana sudah kena banjir sudah kena lain-lain dan yang ketiga kenapa ini penting banyak orang yang setelah terjadi di Aceh pernah terjadi gempa besar tahun 2012 setelah terjadi gempa di pesisir sebagian orang tidak pergi kenapa karena mereka masih menunggu anggota keluarga yang lain atau yang lebih buruk lagi jadi ada yang waktu itu dari daerah pesisir sudah pergi ke tempat atas ke tempat tinggi tapi yang dari ketinggian itu mencoba turun ke bawah dengan kendaraannya untuk menjemput keluarga bertemu keluarganya jadi kemudian jalanan jadi macet jadi ini membuat kesepakatan keluarga menjadi penting kesepakatannya isinya apa sebetulnya isinya adalah ketika ada dalam kondisi darurat kita akan ketemu menyelamatkan diri di tempat aman yang mana misalnya di keluarga saya itu ada kesepakatan kalau ada gempa besar kita akan bertemu di stadion stadion itu terletak di daerah yang jauh sekali dari tempat tsunami jadi itu sudah disiapkan akan bertemu di mana dan kesepakatan ini penting tidak hanya untuk keluarga tapi teman-teman juga bisa pertimbangkan kesepakatan ini juga dengan sekolah karena ketika terjadi bencana bisa jadi anak sedang berada di sekolah kita bisa belajar 10 tahun yang lalu di Jepang ada tsunami di Sendai di Sendai ada tsunami ada salah satu kota kecil namanya Kamaisi di Kamaisi ini ada satu sekolah kompleks sekolah SD dan SMP di sana ada sekitar 500an siswa dan ketika terjadi gempa dan tsunami 500 siswa ini semua selamat sementara banyak orang dewasa di Kamaisi yang meninggal ketika dicek kenapa karena sekolah ini biasa sudah lakukan simulasi dan kemudian mereka berlatih dan menyepakati kalau ada gempa mereka langsung pergi ke tempat yang tinggi 500 anak semuanya selamat dan ini dianggap sebagai keajaiban karena disebut sebagai Kamaisi Miracle jadi sepakati dengan keluarga di mana akan bertemu dalam kondisi darurat sepakati juga rutenya lewat mana dan akan sangat baik kalau teman-teman tidak hanya menyempakati tapi dengan keluarga pernah ngecek tempatnya sama-sama pernah ngecek tempatnya sama-sama pernah ngecek tempatnya sama-sama dan ini tentu saja bisa dipertimbangkan bisa jadi untuk bencana berbeda tempat evakuasinya berbeda misalnya kalau untuk banjir ke tempat tertentu kalau untuk ancaman tsunami ke tempat yang lain ini bisa disepakati dengan keluarga dan yang ketiga yang penting juga adalah membuat kesepakatan itu dengan sekolah jadi setelah stasiaga yang kedua yang penting untuk keluarga sigap adalah membuat kesepakatan di mana akan bertemu dalam kondisi darurat ya benar-benar dan itu bisa jadi beda-beda tiap keluarga ya bang ada yang ngumpulnya disini gitu ya ya berbeda oke teman-teman di layarnya bisa melihat kita punya kesepakatan keluarga yang nanti bisa teman-teman ini barangnya sih seperti ini ya nanti bisa juga teman-teman print ini nanti kita kasih linknya kita kasih soft copy-nya tinggal di print terus kemudian nanti bisa dipasang di rumah masing-masing ya jadi diskusi dulu ya bang sebenarnya diskusi dulu tahapannya baru nanti diisi nih disini kalau ada ancaman bencana apa kita akan kemana gitu ya kalau pas ada bencananya jam sekolah anaknya kemana orang tuanya akan kemana gitu ya udah dibikin kesepakatan terus ada nomor telepon pentingnya juga nih bang ya ya baik nomor telepon penting juga menjadi hal yang penting untuk menuju keluarga sigap bencana misalnya nomor telepon RT ini nomor telepon yang bisa kita hubungi dalam kondisi darurat ada RT ada kepala dusun kepala desa BPBD kemudian pemadam kebakaran ini kebetulan kami buat di Lombok Tengah namanya Lombok Tengah misalnya di Polisi Puskas Mas BMKG Palang Merah Indonesia dan lain-lain teman-teman bisa letakkan atau kerabat dekat yang kemungkinan bisa dihubungi dalam kondisi darurat juga teman-teman bisa tuliskan di situ kerabat dekat terus kemudian nomor ya jadi ada tas siaga kemudian ada ada kesepakatan keluarga ada nomor telepon penting kemudian ada satu hal juga yang penting kita bahas Eva itu apa Kak Eva itu tata ruang aman teman-teman lihat di slide yang nanti akan dibagikan ini jadi penting salah satu untuk kesiap-siagaan bencana terutama jika itu menyangkut dengan gempa itu tata ruang yang aman tata ruang yang aman itu seperti apa misalnya jauhkan posisi lemari atau perabat besar dari tempat tidur jangan sampai kalau ada lemari perabat itu kalau kita tidur bisa menimpa tempat tidur kita kalau terjadi gempa jadi itu yang kedua perkuat lemari atau perabat besar agar menempel dengan dinding dan tidak mudah jatuh roboh atau bergeser ada yang membuat pengait antara lemari dengan dinding untuk tempat-tempat yang rawan dengan rawan dengan gempa kemudian hindari meletakkan benda berat misal dan mudah pecah di atas lemari atau perabat besar lainnya jadi yang berat-berat yang taruh di atas menghindari untuk jatuh termasuk juga lampu-lampu kristal untuk daerah yang daerah yang rawan gempa mungkin bukan sesuatu yang direkomendasikan kemudian seperti itu termasuk hiasan tembok juga kita perlu hati-hati dengan kondisi di tempat-tempat yang rawan gempa jadi yang indah buat dekorasi rumah bisa jadi malah sumber bahaya gitu Bang ya kalau di tempat yang beresiko gempa oke kalau Bang Ibnu tadi udah sempat share kesepakatan keluarganya nah aku penasaran nih teman-teman punya gak kesepakatan keluarga misalnya terjadi bencana akan ngumpul di mana tadi kan ada empat tuh yang udah jawab ini ya yang udah jawab mereka udah punya mungkin ada yang bisa share dan akan dapet dingkisan manari dari JL cerita aja mungkin bisa ditiru sama teman-teman yang lainnya ya Bang ya disini kan kita berbagi ilmu aja ya berbagi ilmu bisa diceritain mungkin boleh apa raise hand kalau ada teman-teman yang mau sharing teman-teman di Riau aku penasaran sih Bang ini kan banyak yang dari Riau yang datar pada sudah punya rencana apa tuh rencana evakuansinya ada mungkin yang dari Riau mau sharing halo eh Mas Rahmat Mas Rahmat Mas Rahmat dari Riau ya saya bukan saya Darumas Raya Sumatera Barat wah Sumatera Barat kita pernah kebetulan kita pernah sama Bang Ibni juga ke mentawainya oh iya saya mungkin saya sharingnya ketika gempa 2009 di Kota Padang nah kebetulan dari kasus 2004 tsunami Aceh kami latihan beladirinya di sebuah gedung yang tingkat 5 itu beladiri Jepang nah nah jadi ketika itu ada gempa kecil sebelum kejadian ya gempa kecil yang sering terjadi tiap minggu yang epicentrumnya kebanyakan dari Bengkulu ya nah jadi kami sempat berbincang seandainya ada gempa besar soalnya kita melihat tangganya sudah bergeser ya nah apa yang akan kita lakukan nah kesepakatan kami semua ketika ada gempa kita tentukan tempat evakuasi yang aman yang sekiranya di lantai 5 kita tidak akan turun lagi ke lantai dasar nah jadi kebetulan kita beladirinya apa beladiri Aikido itu membutuhkan matras sebuah matras nah kita beli matras cukup banyak dan kita sudah apa namanya dibentuk tempat evakuasi yang seandainya betul-betul terjadi gempa besar ya akan mengurangi yang namanya apa namanya efek yang tidak diinginkan gitu nah alhasil dari sebanyak yang ikut latihan semua peserta latihan Alhamdulillah ketika itu aman aman oh berarti sempat kejadian ya ya tapi sensei tertinggi beliau meninggal meninggal dalam artian tidak sempat pergi ke tempat titik aman beliau beliau langsung jatuh ketusuk sama besi gedung nah itu mungkin dari kami ya namanya bencana kita gak gak bisa predisi kebetulan waktu itu luas gedungnya cukup luas dan beliau berlari tidak sampai di tempat evakuasi kita ya nasib berbeda berbicara nah itu gitu kan kemudian saya mungkin sedikit sharing sedikit sharing seperti ini saya pulang ke Indonesia itu akhir 2017 sebelumnya saya sekolah di Jepang saya buat perbandingan di Jepang itu ada namanya apa namanya ya mungkin kerjasama dengan pemerintah atau pihak swasta kita itu harus sadar dengan namanya bencana mungkin itu sebuah sebuah budaya barangkali nah ketika saya pulang ke Sumatera Barat dibentuk seperti itu tapi yang budayanya orang Indonesia super cuek saya kaget kagetnya kebetulan saya lagi berada di apa di pusat kota yang gedungnya banyak kemudian dekat bibir pantai nah saya kaget kagetnya udah serinenya udah berbunyi udah ada himban dari pemerintah istilahnya kita harus siap jaga kok orang Indonesia tidak melakukan seperti itu saya kebetulan waktu itu di kampus berada di gedung tingkat 4 nah kita udah sadar dengan itu tanpa diberi peringatan kita udah langsung di titik mana kita harus berada nah ketika terjadinya musibah kita tidak kalap kita tidak stress nah itu yang saya rasakan di Sumatera Barat ketika itu 2017 tiba-tiba yang mungkin efek dari kebiasaan di Jepang saya nalurinya keluar saya lakukan seperti itu saya langsung evakuasi mencari tempat titik yang tertinggi nah tapi yang lucunya saya ketika disana kok saya sendiri betul orang super cuek gitu loh baik sadar sadar dengan bencana pihak Indonesia belum belum ini entah kesalahannya dari masyarakat sendiri pemerintah sendiri atau betul-betul Indonesia ini budaya cukupnya lebih tinggi gitu loh ya ya thank you mas rahmat sharingnya ya banyak banget yang bisa kita pelajari tadi dari sharingnya mas rahmat jadi memang ada perbedaan yang cukup signifikan sama budaya melihat rencana antara di Jepang sama di Indonesia sebenarnya penyebabnya ada banyak kita gak bisa semata-mata menyalakan pemerintah orang Indonesia nya aja yang cuek mungkin penyebabnya bisa jadi lebih kompleks gitu kompleks benar benar dan bisa jadi kita tuh cuek karena memang kita belum punya ilmunya aja gitu itulah yang kita fokus kerjain sekarang nih mas rahmat sebenarnya ya kita sebarin infonya supaya semua makin padah gitu ya terima kasih banyak untuk sharingnya dari Sumatera Barat mereka sudah bikin kesepakatan tapi ini bukan keluarga bang ini kesepakatan peserta apa tuh Aikido Aikido ternyata perlu juga kayak dibikin untuk perkumpulan seperti itu ada yang lain mungkin mana bang tadi Eva juga sampaikan kak Eva sampaikan pentingnya memang pengetahuan ya dan bisa jadi apa pengetahuan ini terus berkembang sekedar contoh hal yang kecil saja yang tentang gempa dan tsunami boleh Eva ya boleh nah dulu ketika di Aceh itu terjadi gempa kuat tanggal 26 Desember hari Minggu air lautnya surut tapi orang tidak tahu kalau akan terjadi tsunami oke jadi waktu itu sudah air laut surut gempa kuat orang masih di pesisir nah yang kedua ternyata kemudian pengalaman kita di Indonesia menunjukkan kemudian orang percaya oh kalau mau tsunami itu harus ada air laut surut ternyata pengetahuan ini menjadi tidak akurat jadi pernah terjadi gempa di Mentawai dengan korban sekitar 200 jiwa dan air lautnya tidak surut air lautnya tidak surut tapi ternyata tsunami-nya bisa sampai dan yang ketiga bahkan pernah terjadi di pengandaran itu ada gempanya tidak terasa karena gempanya di tempat yang jauh tidak terasa tapi air tsunami-nya bisa sampai atau kalau teman-teman ingat gempa selat sunda juga yang 17 ya band 17 atau band apa band-nya tetap setelah gempa tapi kemudian tsunami-nya sampai jadi dari belakang dari belakang jadi teman-teman poin penting yang ingin kami sampaikan adalah ketika pemerintah memberitahu bahwasannya ada potensi tsunami walaupun kita tidak merasakan gempanya walaupun kita tidak melihat air laut surut tetap segera pergi ke tempat yang tinggi karena tsunami bisa sampai meskipun kita tidak merasakan gempanya seperti di selat sunda atau meskipun kita tidak melihat air lautnya surut seperti di mentawai seperti itu tambahan dari saya Eva oke thank you bang Ibnu nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut ya teman-teman di bagian evakuasinya nanti tapi ini Bu Arum dan Gia ya ada yang Rehen mau cerita-cerita mungkin ini yang yang adeknya yang Gia ya silahkan selamat siang iya ini kebetulan ponakan saya anak adik saya tinggalnya di Jakarta saya sendiri di dan kebetulan lagi kesini karena adiknya baru saja lahir nah saya mau cerita tentang yang ada di kompleks saya kompleks perumahan saya di Bandung jadi kami itu lumayan besar kompleksnya terbagi dari beberapa RT terbagi dari 7 RT kebetulan saya di RT 7 dan disitu kita kebetulan juga yang tinggal disitu adalah keluarga-keluarga muda nah kami sudah jadi mempunyai WA Group dan setiap kali selalu share tentang bagaimana sih cara menghadapi bencana apa yang harus kita lakukan saat apa namanya saat kita ada 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 bencana kita tahu isunya kalau di di Bandung itu adalah gempa yang sangat besar karena ada di lempeng-lembang rumah saya juga termasuk yang dekat dengan lempeng-lembang jadi kelihatannya memang kita sudah mulai saling mengingatkan bahwa yuk kita bikin tas siaga tas siaga isinya apa ada di rumah tadi saya bilang saya ada tas siaga tapi di Bandung kebetulan saya lagi ada di Jakarta juga bagaimana cara menghadapi misalnya kita juga mempunyai kesepakatan kesepakatan kecil terkait dengan misalnya tempat evakuasi ada di mana kemudian kebetulan rumah saya ini ya kompleks saya itu perumahan yang naik turun jadi bukit kayak bukit-bukit jadi kita sudah mempunyai tempat evakuasi yang diperkirakan kita gak ngerti ya nantinya gimana tapi diperkirakan cukup aman begitu jadi memang sudah diatur oleh pihak RT dan yaitu kami siap begitu juga saat kita menghadapi pandemi ini bagaimana cara-cara pihak RT untuk mengakomodir para warganya kalau misalnya ada yang kena covid segala macam jadi itu yang saya mungkin terkait dengan bensana keren banget berarti ini ya bu proses kesepakatannya itu malah kolektif sama wilayah kompleks tempat tinggalnya ya betul jadi kita kita gak mau karena saudara terdekat kan tetangga sehingga walaupun nanti adanya misalnya kita sudah membuat WA group dengan keluarga kita sudah membuat kita sudah punya yang namanya konten kalau teleponnya bisa dipakai kalau teleponnya gak bisa dipakai gimana orang yang terdekat dari kita adalah ya keluarga tetangga kita itu makanya kita bisa saling mengingatkan gitu ya udah bikin ini belum bikin ini belum gitu jadi apa dari situ kita juga bisa membuat teguyupan dari warga setempat gitu oke ini menarik banget bisa ditiru juga ya sama teman-teman yang lain mungkin setelah bikin kesepakatan di keluarga bikin juga nih mulai di sekolah anaknya misalnya dan di lingkungan yang lebih besar kayak tadi tepat banget itu singgung juga gitu ya di kompleksnya mungkin nanti naik lagi ke desanya ke kelurahannya dan lain-lain terima kasih mbak untuk tambahan sedikit beberapa waktu lalu ada juga ada podcast masyarakat meliring gunung merapi juga berbagi dengan kita mereka di pedesaan itu ada kesepakatan kalau keluarga pergi anaknya dititipkan atau diberitahukan ke tetangganya jadi ketika ada erupsi tetangga ini akan bawa dan kemudian mereka berkumpul di titik aman yang itu sudah disepakati seperti tadi ibu Arum sampaikan tidak hanya di tingkat keluarga tapi disepakati di tingkat masyarakat itu lebih luar biasa lagi oke sip mungkin kesepakatan materi kesepakatan keluarga kita kita cukupkan dulu disini nah yang tadi kalau teman-teman butuh kira-kira untuk memantik diskusi ya sama keluarganya terus mau ditulis dan dipajang misalnya di rumah nomor telefon penting dan segala macam bisa di download diunduh di link berikut bit.ly kesepakatan keluarga ya ini silahkan disebut luaskan ini waktu itu kerjasama kolaborasi dari kids up dan depend foundation oke baik kita kayaknya langsung lanjut nih bang gak berasa gak berasa emang ya kalau ngobrol ya tapi kita langsung masuk nih kalau tadi persiapan sebelum bencananya nah kita sekarang coba belajar evakuasinya nah cuman memang karena jenis bencana itu banyak banget kita gak mungkin bahas satu persatu disini bisa seharian nanti kita mungkin akan fokus ke bencana yang tadi Bang Ibnu bilang rapid onset jadi yang dampaknya itu bisa terjadi sangat cepat dan waktu kita untuk menyelamatkan diri mungkin gak banyak ya jadi kita akan fokus ke gempa dan tsunami kemudian ke kebakaran itu dulu yang akan kita fokuskan hari ini oke nanti kita juga akan sekaligus praktek saya ngundang teman-teman untuk open camera juga nanti ya biar lebih seru tapi mungkin kita akan bahas apa nih mungkin gempa sama tsunami dulu kali ya oke gempa dan tsunami nah gimana sih Bang apa yang harus kita lakukan kalau gempa soalnya emang ada banyak juga aku sering denger juga ada yang bilang harus langsung lari keluar ada yang bilang harus berlindung di bawah meja nah sebenarnya sisnya itu seperti apa yang mana yang prioritas baik ya apakah langsung lari keluar atau berlindung di bawah meja tentunya ada beberapa pertimbangan langsung lari keluar itu hanya dimungkinkan kalau kita berada di lantai satu benar kalau kita berada di lantai satu punya akses yang begitu lari sebentar sudah keluar banyak orang sebetulnya walaupun di lantai satu juga terkadang tidak menyarankan karena ada kemungkinan ketika saat lari itu benda-benda jatuh benda-benda jatuh kan jadi alternatif yang lain kalau ada memang berlindung di balik meja berlindung di balik meja tapi memastikan kalau mejanya memang meja yang punya kekuatan yang baik jadi kalau di lantai bawah itu bisa langsung lari kalau aksesnya mudah tidak ada barang-barang yang mudah jatuh atau kalau tidak berlindung di bawah meja tapi kalau kita tinggal di bukan di lantai satu tapi di lantai yang lebih tinggi memang tantangannya harus menunggu menunggu dengan sembunyi di balik meja sembunyi di balik meja sembunyi di balik meja atau kalau ada tidur kalau Anda sedang tidur bisa saja menutupi wajah Anda dengan bantal kalau Anda sedang di tempat tidur tapi kalau di lantai yang lebih tinggi memang menunggu sampai apa goncangannya berhenti dan juga ini perlu hati-hati karena di beberapa tempat itu orang semuanya menggunakan tangga dan justru sangat mungkin terjadi kecelakaan di tangga justru terjadi kecelakaan di tangga apa ini yang perlu untuk dihindari dan yang pasti menggunakan elevator atau menggunakan lift menggunakan lift menjadi sesuatu yang tidak direkomendasikan tidak boleh dalam kondisi darurat seperti itu oke jadi in short singkatnya keluar kalau memang kondisi yang memungkinkan kita di lantai satu dan apa ya tidak ada bahaya runtuhan gitu ya dan kita dekat pintu misalnya langsung aja keluar ke tempat yang lebih lapang tapi misalnya kondisinya tidak memungkinkan misalnya kita di apartemen gitu bang apartemen lantai 30 gitu ya kan gak boleh pakai lift terus kita mau lewat tangga darurat juga ternyata banyak orang gitu ya jadi malah bahaya bisa keinjek-injek gitu kalau jatuh nah berarti opsinya adalah kita tinggal di ruangan gitu ya dan berlindung di ruangan itu gitu ya mungkin kita coba praktekin mungkin ya bang ini sebenarnya apa ya panduan sederhananya lah ya kita berlutut berlindung terus kemudian apa namanya bertahan nah sebenarnya yang menarik bang ya bertahannya itu gak harus dibawa meja gitu kan kan banyak orang yang salah kapra nih harus dibawa meja gitu padahal sebenarnya enggak kan ya bang ya oke jadi mungkin kita coba praktekin ini aku ada meja kebetulan di belakang yang posisi yang benar itu sebenarnya seperti apa oke nanti kita praktekin bareng-bareng ya abis ini kita praktekin bareng-bareng ini 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 jadi yang pertama cek dulu ya kualitas mejanya mejanya ini sebenarnya meja yang kuat apa enggak jadi kita sebenarnya harus perhitungkan kalau mejanya kuat dari kayu gitu ya itu bisa berarti untuk melindungi kepala kita tapi kalau misalnya mejanya misalnya mejanya meja kaca meja yang rawan rusak meja yang gak terlalu kuat malah sebaiknya jangan melindungi meja gitu ya jadi itu panduan umumnya oke nah kalau misalnya kita dibawa meja apa yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita berlutut dulu jadi ini gak berlukan nah jadi berlutut kemudian ke dalam meja bertahan sambil memegang kaki mejanya kenapa bertahan sambil memegang kaki meja untuk memastikan ya kita tetap posisi kita posisi kita baik dan kemudian juga membantu supaya tetap kalau ada benda-benda jatuhan itu tidak merusak struktur mejanya oke itu kalau kita dibawa meja tapi opsi lain misalnya gimana kalau meja di rumah kita gak kuat gitu ya konstruksinya atau mejanya cuma ada meja kaca gak kuat juga atau bahkan gak ada meja maka opsi berikutnya adalah melindungi kepala kita dengan barang-barang yang bisa melindungi kepala jadi sebenarnya dari seluruh badan kita ini yang paling penting untuk dilindungi itu kan adalah kepala ya yang bisa kita pakai macam-macam nih barang yang ada di rumah ini saya contohin beberapa misalnya kita bisa pakai buku yang tebal gitu ya kalau pakai buku yang tipis gak ada gunanya jadi baiknya pakai buku yang tebal jadi kalaupun ada barang jatuh masih bisa melindungi kepala kita gitu ya jadi caranya tuh merimpuk merimpuk terimpuk terus ini dipakai di lindungi kepala oke opsi lainnya kalau misalnya selain buku apa lagi kita bisa pakai helm misalnya kemudian bisa pakai bantal kalau bantalnya dia punya efek ini ya efek apa sih namanya apa tuh menyerap menyerap tekanan gitu jadi bisa dipakai juga dan barang-barang lainnya yang bisa teman-teman temui di kamar gitu kira-kira itu kalau bencana gempa apa yang harus kita lakukan ada pertanyaan gak ya ini Mbak Widin nanya tampaknya meja yang dipakai untuk contoh tuh struktur dan bahannya kurang kuat iya betul karena kebetulan emang di rumah gak ada meja yang cukup kuat gitu ya jadi ini emang tadi untuk peragaan aja gitu ya untuk peragaan aja gimana secaranya berlindung di bawah meja nanti tetap teman-teman harus cek lagi biasanya diketok-ketok aja gitu kan berasa ya meja mana sih yang kuat meja mana yang agak rawan oke kalau ada pertanyaan lagi silahkan disampaikan di kolom chat terus kalau tsunami nih Bang Ibnu kita harus ngapain sih kalau tsunami itu kan prinsipnya bagaimana kita bisa menyelamatkan diri ke tempat yang tinggi ke tempat yang tinggi ke tempat yang tinggi kalau bisa juga sebaiknya memang menyelamatkan diri semakin tinggi semakin cepat semakin jauh dari tempat pesisir itu lebih baik tapi kadang-kadang semakin cepat semakin tinggi semakin jauh tidak selalu mudah kadang-kadang kalau memang sulit yang penting yang perlu dipertimbangkan adalah yang semakin tinggi yang semakin tinggi artinya adalah tempat yang tempat yang lebih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dibandingkan dengan prediksi air bisa sampai seperti itu salah satu prediksi air bisa sampai pengalaman masa lalu walaupun bisa saja ternyata tsunami baru lebih tinggi di masa lalu di Jepang pernah terjadi di masa lalu sekian meter ternyata yang baru lebih tinggi lagi jadi itu ya kemudian kemudian mungkin kita bisa bahas yang apa namanya opini apa sih sering salah kaprah tentang tsunami yang yang sering salah kaprah adalah ada pandangan tsunami selalu didahuli oleh gempa yang kuat ternyata tidak di Pangandaran 2016 gempanya tidak terasa tsunaminya sampai ada salah kaprah selalu didahului oleh air laut surut di Mentawai itu air lautnya tidak surut tsunaminya sampai kemudian ada orang yang berpandangan tsunami itu seperti bisul kalau kata orang-orang di kampung di Aceh dan bisul tidak terjadi di tempat yang sama dua kali katanya tapi tsunami ternyata bisa pernah terjadi jadi pernah di Aceh terjadi tsunami di tempat yang sama itu dalam jangka waktu 50 tahun ada dua tsunami kalau kita belajar dari pulau Simelu itu ada tsunami 1907 kemudian tsunami lagi 2004 bisa terjadi tsunami di tempat yang sama lebih dari satu kali jadi tanda-tandanya memang kadang didahului oleh gempa yang kuat apa contohnya gempa yang kuat itu gempa yang kita sampai susah untuk berdiri atau gempa yang berlangsung lama bisa sampai satu menit meskipun tidak lama tidak kuat gempanya atau didahului oleh air laut yang surut tapi tidak selalu gempa kuat tidak selalu gempa lama tidak selalu air laut surut ketika pemerintah menyarankan kita untuk menyelamatkan diri kita perlu segera menyelamatkan diri baik oke dan kayaknya kita kenal aturan juga ada aturan 20-20-20 gitu ya jadi kalau terjadi gempa lebih dari 20 detik terus kemudian apa namanya dalam waktu 20 menit kita harus sudah evakuasi ke tempat yang tingginya minimal 20 meter ya itu mungkin untuk gempa dan tsunami coba bang kita bahas ada beberapa pertanyaan tadi kayaknya sebentar ini bang pertanyaannya kalau di sudut ruangan itu aman gak ya ada yang berpandangan konsep triangle of life segitiga kehidupan jadi di apa namanya di misalnya ada ada tempat-tempat tertentu di rumah itu yang strukturnya lebih kuat misalnya di bawah apa frame pintu ya di 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 bawah frame pintu kalau memang strukturnya disitu apa struktur dan strukturnya kuat itu bisa menjadi pertimbangan lain selain di bawah meja yang kuat termasuk di bawah tempat tidur kalau tempat tidurnya rongganya cukup tinggi cukup tinggi juga bisa jadi jadi pilihan untuk menyelamatkan diri jika memang cukup kuat cukup kuat ya kalau aku sih prefer ini ya bang kayaknya maksudnya memang ada beberapa opsi gitu ya di antar kalau ada meja sebaiknya meja intinya yang yang ada permukaan yang cukup kuat gitu kalau gak ada tuh bisa pakai apa buku tebal bantal atau di pertigaan gitu ya cuman itu sebenarnya apa ya istilahnya opsi terbaik di antara yang lain gitu jadi karena sebenarnya mungkin kita agak aman disitu karena katanya kan triangle itu kenapa aman karena kalau ada barang yang jatuh kalau ada runtuhan yang jatuh dia itu relatif apa space yang lebih aman gitu yang tidak langsung nanti barangnya tuh bisa mantul gitu tapi sebenarnya dia bisa datang dari sisi-sisi yang lain sebenarnya kalau ini ya secara secara sains gitu jadi disitu sebenarnya ya mungkin relatif lebih aman tapi kalau ada opsi lain untuk evakuasi yang lebih aman baiknya sih pilih yang itu gitu ya bang ya oke baik oke ini dari Mbak Linda kalau di tempat tinggi cuman ada gedung bertingkat ini tadi kita sempat bahas ya apakah lebih aman berlindung di gedung yang tinggi mungkin Bang itu bisa ceritain ulang dikit singkat aja kalau di tempat gedung yang tinggi tentu saja kalau gedung itu sudah dibangun dengan spesifikasi untuk menahan gempa misalnya kalau di pesisir Banda Aceh itu tidak ada tempat yang tinggi di beberapa tempat di Banda Aceh akhirnya dibangun gedung evakuasi ada sekitar 4 lantai gedungnya tapi memang gedung itu dibangun dengan struktur yang kuat yang diharapkan bisa gempa 8 skala Richter dia masih cukup kuat untuk bisa bisa menghadapi gempa seperti itu jadi memang menantangnya uniknya kadang bencana ini adalah beda bencana itu beda tempat amannya kalau kita bicara tsunami itu kita bicara tempat yang tinggi dan tempat yang tinggi bisa jadi adalah gedung yang tinggi oke tapi kalau kita bicara gempa kita bicara dengan sebaiknya tidak di tempat yang tinggi jadi memang penting untuk menilai kira-kira bahaya apa nih yang bisa akan terjadi selanjutnya dan itu yang kita coba untuk itu yang itu yang kita pertimbangkan seperti ini sama ini si Mbak siapa Mbak kalau di Agustina bilang sebaiknya jangan kalau di gedung tempat tinggi itu menurut beliau tidak aman karena bisa aja gedungnya hancur nah kalau kita pribadi sebenarnya kalau lihat kalau bencana itu memang apa ya momen ketika kita menganalisis bahaya jadi sebenarnya tidak ada jawaban saklek gitu harus harus banget keluar sebenarnya kita tetap harus menganalisa situasi saat itu misalnya ketika kita di gedung tinggi terus apartemen tinggi ketika kita mau tadi turun di tangga daruratnya itu orang berkumpul banyak banget dan teman-teman merasa akan jauh lebih bahaya kalau saya turun gitu ya maksudnya probabilitas atau kemungkinan kena resikonya malah lebih tinggi ya justru lebih baik bertahan di dalam ruangan sebenarnya jadi seperti itu ya mungkin Mbak kalau di Agustina sebenarnya kita tidak bisa langsung menjudge gak boleh di gedung gitu semoga membantu terus apalagi nih ya ada pertanyaan lagi cukup kayaknya untuk beberapa pertanyaan gimana kalau kita sebelum masuk ke kebakaran kalau kita praktek gimana nih Bang Ibnu praktek sama para peserta setuju gak atau waktunya masih cukup ini masih cukup guys sebentar-sebentar kita tinggal punya 5 menit lagi ya 14 oh iya benar oke deh kita lanjut ke kebakaran bahas kebakaran dulu aja kali ya Bang Ibnu baik kalau ya kalau gempa tadi prinsip yang penting adalah bagaimana sebagian luka atau kematian gempa itu disebabkan oleh benda yang jatuh tertimpa benda yang jatuh atau bangunan yang runtuh dan itu yang kita coba hindari ketika terjadi gempa nah kalau terkait dengan kebakaran bahaya kebakaran itu biasanya dari asap dari asap dan tentu saja api itu sendiri api sendiri itu bisa mematikan bisa mematikan karenanya api waktu masih kecil diharapkan memang sudah bisa dipadamkan dan menjadi penting di rumah masing-masing kalau sebisa mungkin ada itu pemadam itu tabung pemadam api kan ada ada tabung pemadam api baik itu kemudian ketika apinya sudah membesar dan kita perlu menyelamatkan diri yang penting adalah ketika menyelamatkan diri biasanya udara yang gas yang beracun itu cenderung bergerak ke atas jadi kalau mau menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran itu sebaiknya memang hidung kita itu kita tutupi kalau bisa tutupi dengan kain kain basah menjadi lebih baik ditutupi dengan kain dan kalau bisa kita memang agak dekat dengan permukaan lantai lantai karena disitu biasanya udaranya lebih bersih daripada udara berisi racun yang ada di bagian atas seperti itu jadi intinya kalau kebakaran simpelnya adalah apa namanya tutupi hidung dari gas beracun kalau bisa dari kain yang kita basahin gitu ya simpel itu terus kemudian merayap aja serendah mungkin di lantai sampai ke pintu keluar itu mungkin dari kebakaran kalau teman-teman ada pertanyaan lagi boleh loh boleh raise hand mau langsung tanya mau ngobrol gitu boleh tapi chat juga boleh atau setelah bencana ya pak ya waktu kita masih masih cukup kok bang itu oke kita tunggu dulu kalau ada pertanyaan habis itu kita bisa move on ada yang mau tanya cukup ya kayaknya oke bang mungkin kita bisa masuk ke bagian pasca bencana ya apa yang harus kita lakukan setelah terjadi bencana di pra bencana kita tadi di kesiap cegaan sebelum bencana kita sudah bicara tentang tas siaga kesepakatan dengan keluarga tata ruang yang aman kemudian menyimpan nomor telepon penting saat terjadi bencana kita penting untuk saat gempa menghindari benda yang jatuh atau runtuh saat kebakaran menghindari api dan gas beracun dan setelah pasca bencana setelah bencana terjadi apa yang perlu dilakukan yang pertama yang penting adalah menghindari bahaya ikutan yang lebih besar misalnya apa bahaya ikutan setelah gempa bisa jadi di beberapa tempat itu terjadi kebakaran karena ada gangguan listrik atau ada kebocoran pipa gas itu menjadi sesuatu yang perlu untuk diwaspadai terus kemudian setelah gempa bisa terjadi tsunami atau likuifaksi itu bencana susulan bahaya ikutan yang perlu dihindari kemudian yang penting saat terjadi banjir adalah biasanya saat banjir itu hewan melata ular berbisa bisa masuk ke rumah itu yang perlu diwaspadai yang perlu hati-hati betul setelah banjir adalah sebelum menghidupkan listrik hati-hati betul menghindari terjadi kontak listrik dan yang kedua ketika masuk ke rumah hati-hati waspada jika ada binatang berbisa jadi itu yang perlu dihindari dan sekarang ketika di pengungsian juga tadi Kak Rinut juga apa tanyakan ini di awal yang perlu dicegah kemudian adalah covid ketika kita berada di tempat pengungsian karena di tempat pengungsian sebisa mungkin juga menjaga jarak memakai masker sering-sering membersihkan tangan itu masih menjadi perilaku yang perlu untuk dijaga jadi seperti itu jadi intinya adalah pasca bencana mencegah terjadi bahaya susulan mencegah terkena covid terkena bencana yang bisa muncul kemudian seperti itu tapi boleh gak sih Bang ini kan situasinya agak lebih kompleks karena corona ini ya karena pandemi covid ini misalnya bencananya itu sebenarnya bukan yang rapid onset istilahnya yang masih agak lebih lama lah misalnya banjir gitu terus kalau kita ngerasa kita masih mending masih bisa stay di rumah meskipun agak banjir dikit-dikit daripada kita kepengungsian kena corona gitu itu boleh gak Bang kayak gitu maksudnya kita menganalisa sendiri gitu baik kita bisa menganalisa tentu saja kita bisa menganalisa sendiri dari bahaya ini dari mulut harimau dan mulut apa buaya ini mana yang lebih berbahaya ya kita bisa analisa dan biasanya juga dalam kondisi-kondisi darurat sekarang pemerintah juga biasanya memberikan rekomendasi harusnya ini yang kita lakukan harusnya ini yang bisa kita kita cegah dengan mempertimbangkan apa bahaya yang berada seperti itu kita bisa analisa sendiri sambil juga apa menyimak rekomendasi dari pemerintah oke ini ada pesan selingan nih dari Japan Foundation fakta menarik di Jepang tuh waktu gempa terjadi di area perkotaan dengan banyak gedung bertingkat warga tuh diwajibkan justru untuk berlindung di tempat mereka berada tapi tetap melindungi kepala sampai gempa berhenti dan menunggu hingga situasi terkendali sangat penting karena disana memang banyak gedung bertingkat gitu ya jadi akan berbahaya justru kalau langsung keluar saat gempa terjadi jadi nanti tunggu situasinya betul-betul aman baru boleh keluar dan menuju ke area evakuasi teman-teman masih bisa dengerin apa namanya info-info menarik tentang kebencanaan lainnya di podcast Bicara Bencana linknya juga ada di chat gitu ya oke sebenarnya dari kita materinya itu aja sebenarnya ngomongin bencana ini gak akan ada habisnya ya bang setiap hari kita masih terus belajar gitu ya selalu dapat pengetahuan baru nah tapi ini karena lagi ngomongin pasca bencana mungkin kita bisa buka satu lagi slot untuk yang mau share mungkin punya pengalaman tentang bencana sebelumnya terus apa yang dilakukan setelah bencana itu terjadi gitu ya mungkin ada yang punya pengalaman bangung sih misalnya boleh kalau mau raise hand kita mau denger ceritanya sama-sama siapa tahu ada yang bisa kita pelajari gitu ya ada yang raise hand mungkin atau apakah setelah bencana itu gimana ya ada rasa-rasa traumatis misalnya mungkin bisa di-share ke teman-teman yang lain ada gak yang raise hand gak ada ya oke mungkin udah cukup lelah nih udah mulai sore udah mulai lapar gitu ya oke habis ini kayaknya bang itu disana bentar lagi mulai lewat waktu sholat ya jadi bang itu gak apa-apa silahkan sholat kita mungkin akan masuk ke ini sebenarnya udah mulai masuk ke wrap up gitu ya jadi dari materi-materi yang kita pelajari tadi kita punya game nih game penutup gamenya itu cuma 6 pertanyaan sebenarnya saya ngundang teman-teman untuk ikut gamenya ya sebentar saya share dulu ini teman-teman bisa join di sini di kahut dot it ini gamenya seru banget jadi sebentar ya saya jelasin jadi teman-teman coba bisa buka di entah di hp-nya atau di laptop-nya gitu ya masuk ke browser www dot kahut k-a-h-o-o-t titik it terus nanti dia akan tanya game pinnya gitu ya nah masukin angka ini 367 0 1 2 6 oke ini pertanyaannya cuma 6 dan nanti kita akan ambil jadi 3 pemenang paling atas yang akan dapat bingkisan menarik dari Japan Foundation jadi ini gamenya cepat-cepatan ya jadi kalau begitu lihat jawaban benar langsung aja dipilih di hp-nya atau di laptop-nya pertanyaannya cuma 6 dan itu tuh summary dari materi kita dari awal sampai akhir tadi ya jadi ada tentang siaga kesepakatan keluarga materi evakuasi pas kebincana dan lain-lain ya ini yang join sudah 15 orang kita masih tunggu yang lainnya ada yang kesulitan untuk login mungkin ini ada yang tanya tadi gimana kalau kita pengen informasi lebih tentang kids up nanti aku tuliskan email ku dan emailnya Bang Ipdu di chatroom ya nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut di email udah 28 yang join masih kita tunggu ini pakai nama asli ya kalau enggak ntar kita ini bingung hubunginnya sudah 30 standby eh dari 29 kita tunggu 15 detik lagi kali ya tapi masih banyak yang baru join ya yaudah deh enggak apa setengah menit lagi lah ya kita tunggu ini yang udah masuk ada yang exit lagi kayaknya ya tidak sabaran mungkin oke kayaknya mentok nih di 30 sudah enggak ada tambahan lagi tambah lagi 31 oke kita mulai ya pertanyaan pertama selamat datang di kuis keluarga sigap bencana ini true or false benar atau salah ya bencana adalah takdir dari Tuhan sehingga kita sebagai manusia hanya bisa pasrah dan rimo betul atau salah yang biru itu betul woy udah jawab semua oke teman-teman bisa lihat semua ya jadi yang jawab betul ada 26 orang yang jawab salah ada 8 jadi jawabannya yang betul apa nih bang itu masih sama kita gak sih masih ya atau udah sholat oke jadi jawabannya eh masih ada jadi gimana bang jawabannya betul gak sih kita cuma bisa pasrah dan rimo bisa jadi bencana adalah ketentuan darinya tapi sebagai manusia juga kita diharapkan tetap berikhtiar tetap berikhtiar berusaha sekuat mungkin sebelum akhirnya menyerahkan hasilnya kepada Tuhan yang maha kuasa yes itu kata kuncinya ya usaha dulu itiar dulu baru berpasrah dan tawakal sesudahnya oke lanjut nih pertanyaan kedua Mbarara lagi ada di posisi pertama diikuti Siti Tia dan Risma oke next pertanyaan kedua ini buat yang nyimak tadi tas siaga makanan seperti apa sih yang sebaiknya disiapkan dalam tas siaga ayo ini diperhatiin betul-betul gambarnya ini kayak tinggal satu orang yang belum jawab oke oke udah jawab semua yang betul tuh jawabannya adalah yang B ya yang biskuit tadi kalau teman-teman lihat yang sarden itu sarden sebenarnya gak ada yang salah dengan sarden tapi dia tutupnya dia gak punya tutup pengait yang bisa langsung dibuka gitu terus kemudian pilihan C nya itu tadi roti roti itu mungkin agak kurang aman ditaruh di tas siaga yang kita taruh dalam jangka waktu yang agak lama ya sama yang terakhir itu juga kornet yang gak ada kaitan pembukanya jadi yang betul adalah biskuit yang B kita lihat klasmen sementara Cinta Cinta naik ke posisi pertama diikuti Mas Arditya Laksono dan Rinur oke lanjut ya pertanyaan ketiga standby nah saat terjadi gempa ceritanya ayah sedang di kantor ibu di rumah anak di sekolah apa yang harus mereka lakukan coba dijawab dibacanya teliti banget yang betul tuh yang mana sih ini kayaknya tinggal satu yang belum jawab oke lumayan banyak yang salah ya tapi yang betul juga banyak yang betul sebenarnya yang D ya ayah ibu dan anak ke tempat yang sudah disepakati gitu ya sebenarnya boleh aja ke yang lain-lain ya kayak misalnya ayah berjemput ibu ke rumah baru jemput anak ke sekolah terus ke tempat ke evakuasi kalau itu kalau itu adalah kalau itu adalah hal yang disepakati kan intinya gitu ya bang ibnu ya 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 jadi intinya sebenarnya kita bisa kemanapun tapi tempat-tempat yang sudah disepakati sebelumnya jadi jawabannya yang betul adalah yang ijo kita lihat kelas sementara gimana wah berubah nih Mbak Shakira Ami tadi jadi posisi teratas diikuti Cinta dan Linda Mbak Linda udah jawab betul berturut-turut tiga kali pertanyaan keempat manakah benda yang tidak tepat tidak tepat digunakan untuk melindungi kepala saat terjadi gempa sapu tangan buku tebal halem atau bantal wah luar biasa tiga puluh satu yang ikut semuanya jawabnya benar yang tidak tepat adalah sapu tangan kenapa karena ya yang kurang tebal aja kalau sapu tangannya tidak bisa melindungi kepala mungkin kalau tebalnya kayak bantal itu udah dianggap aman tapi kalau sapu tangan masih belum aman ya oke klasmen sementara masih dipegang sama Mbak Shakira Ami Cinta dan Linda dan ini kayaknya pertanyaan oh masih kelima betul atau salah tsunami itu selalu didahului oleh air surut dan ini juga tadi sudah dibahas panjang lebar sambal Ibnu apa iya tsunami selalu didahului oleh air laut surut oke ternyata masih ada yang salah nih Bang Ibnu bisa dijelasin singkat aja mungkin jadi tsunami bisa saja terjadi tanpa didahului oleh air laut surut ini pernah terjadi di Indonesia di Mentawai di Mentawai itu air lautnya tidak surut tapi kemudian tsunaminya bisa sampai oke jadi tidak selalu didahului oleh air laut surut ya betul oke kita lanjut kelasmennya berubah Mbak Cinta jadi naik dan ini pertanyaan yang terakhir banget gimana sih posisi yang benar saat menyelamatkan diri kalau kita terjebak di bangunan yang terbakar selamat menikmati oke ini mayoritas benar ya 25 orang benar jawaban yang betul tadi merangkak keluar kenapa Bang Ibnu kenapa kita harus merapat ke lantai itu kenapa kita merapat ke lantai karena biasanya gas berbahaya itu cenderung naik ke atas jadi yang dekat dengan lantai itu relatif lebih bersih dari gas berbahaya daripada yang kalau kita berdiri kenapa Bang bahaya kalau kita langsung lari gitu lari menuju pintu keluar ya kenapa bahaya lari menuju pintu keluar kalau kita misalnya lari berdiri kemudian menghirup gas berbahaya bisa juga hilang kesadaran dan sebenarnya lari itu kalau apa namanya nggak ngeliat-ngeliat gitu ya Bang bangunan-bangunan kebakar nggak aja kita ketimpa bisa menabrak ketimpa menabrak atau ditabrak oke sip thank you teman-teman partisipasinya kita lihat siapa yang posisi ketiga Mbak Linda yeay posisi keduanya Yeni dan posisi pertamanya yeay Mbak Cinta selamat selamat buat Mbak Cinta Mbak Yeni dan Mbak Linda akan dapat bingkisan menarik dari JF tunggu dihubungin ya oke thank you semuanya sebelum kita tutup ini kita mau minta apa ya namanya ya masukkan aja Mas Budi mungkin bisa dibantu polling terakhir kita pertanyaannya singkat sekali cuman pertanyaan gimana sih menurut Anda workshop ini ini mungkin cuman butuh waktu beberapa detik saja untuk diisi ada tiga pertanyaan aja kok isinya minta tolong dibantu ya teman-teman eh ada enam pertanyaan 掌 즐lerin karena aw 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.